Jaka pekik jelit sebelas. Hei celeng kemaduh mengapa engkau membungkam saja bentak kebau jalur kurang senang. Tetapi celeng kemaduh hanya mendengus hem, dan tidak membuka mulut. Ia sungkan membuang banyak ludah. Oleh karena itu ia berpikir, lebih baik biarlah Mandaraka yang ceriwi seorang diri. Dan benar saja Mandaraka sadah menghujani pertanyaan lagi kepada kebau jalur tentang sebabnya Lawa Ijo menderita. Atas pertanyaan itu kebau jalur pun segera menceritakan apa yang sudah terjadi. Dan ketika ia selesai menuturkan seluruh peristiwa, maka Jalatunda dan Lui Hwadi pun sudah selesai menolong Lawa Ijo. Tadi aku datang dari jurusan barat, Mandaraka berkata lagi. Dan aku mendengar bahwa Kiai Mohtar dan Kiai Abu Bakar dari Pondok Beligo beserta seratus orang muridnya, telah datang untuk menggempur markas kita. Celeng kemaduh menambahkan, dan murid-murid perguruan kemuning menyerang dari arah selatan. Sekarang enam golongan sudah bersatu padu dan mengurung markas kita. Dan malah beberapa pasukan kita sudah mulai bertempur dengan mereka. Tetapi beberapa kali bertempur, pihak kita selalu mengalami derita dan kerugian Mandaraka berkata lagi, oleh karena itu, mengingat bahaya yang mengancam, sekarang juga kita harus datang ke markas. Omong kosong bentak kebojalu. Si sombong yoga suara itu tidak mengundang kita. Apakah penasehat Raja Gagak Kerimang harus menyembah dia? Kebojalu, dengarlah. Mandaraka mencegah kebojalu mengumbar mulut. Sekarang ini Gagak Kerimang diancam oleh bencana besar. Jika musuh itu berhasil mengobrak-abrik markas kita, bagaimanakah tanggung jawab kita kepada Raja Gagak Kerimang? Engkau benar, bahwa bocah sombong yoga suara itu sudah berbuat kurang ajar terhadap kita. Akan tetapi engkau harus mau mengerti, bahwa bantuan kita itu bukan untuk yoga suara, melainkan untuk kejayaan Gagak Kerimang, penerus cita-cita junjungan kita Raden Haria Penangsang. Aku setuju pendapat Kakang Mandaraka, Lewi Wadi mendukung. Walaupun bocah yoga suara amat kurang ajar, kita harus ingat kepada Raja Gagak Kerimang, dan cita-cita junjungan kita Raden Haria Penangsang. Ya, kita harus mengkesampingkan dahulu kepentingan pribadi, untuk kejayaan Gagak Kerimang kita. Omong kosong. Omong kosong bentak kebojalu seraya mendelik. Dua orang tua bangka tak tahu malu dan pandainya hanya omong kosong. Hai Jalatunda. Apakah hengka sudah lupa bahwa yoga suara pernah menghancurkan pundak kirimu? Jalatunda tidak cepat menyaut. Baru sesudah lewat beberapa saat lamanya, katanya, menurut pendapatku, melindungi persatuan dan memukul mundur musuh, merupakan kewajiban yang terpenting. Tentang urusan pribadi dengan yoga suara, akan bisa dibereskan sesudah musuh bisa dipukul mundur. Apabila kekuatan kita tidak terpecah belah, aku percaya kita akan jaya. Kebojalu mendengus dan tidak senang. Kemudian, ia berpaling kepada celeng kemaduh. Katanya, kemaduh, bagaimanakah pendapatmu? Kita harus bersatu padu melawan musuh, sahut celeng kemaduh mantap. Engkau juga rela menekuk lutut menyembah bocah kurang ajar yoga suara? Kebojalu penasaran. Lupakah kamu bahwa dahulu kita telah pernah mengucapkan sumpah? Bahwa kita para penasehat yang tak diindahkan nasihatnya, tidak sulit lagi memikirkan mati dan hidupnya gagak rimang? Lupakah kamu? Lupakah kamu telah berkata tak akan menginjakan kaki lagi ke markas? Huhuh, apakah seluruh sumpah ketika itu hanya omong kosong saja? Ya semua omong kosong melompong. Celeng kemaduh membenarkan. Kebojalu menjadi amat marah dan penasaran. Ia melompat bangun dan membentak, hai apakah otak kamu sudah miring semuanya? Jalatunda yang tidak menginginkan keselamatan markas, ia berkata, kita harus bertindak secepatnya untuk menyelamatkan markas dari bencana. Mari kita berangkat. Adi Kebojalu Mandaraka mulai memujuk untuk meredakan Kebojalu yang penasaran. Engkau harus ingat, bahwa ketika itu kita bertengkar karena tidak ada persatuan pendapat dalam urusan memilih raja baru. Dalam perselisehan itu, memang benar yoga suara berpandangan sempit. Namun demikian para penasihat pun bersalah. Bohong potong Kebojalu makin marah. Kita berlima sebagai penasihat tidak mau menduduki jabatan itu. Apakah salahnya? Lewi Wadi segera mencegah pertengkaran itu, agar tidak berlarut-larut. Katanya, biarpun kita bertengkar 10 tahun, kita tak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Makin dipersoalkan semakin tidak ada manfaatnya. Maka dari itu aku ingin bertanya kepada Kebojalu. Engkau merasa sebagai anggota Gagak Rimang ataukah tidak? Mengapa masih engkau tanyakan? Bukankah aku penganut yang setia Kebojalu Mendelik? Nah jika engkau merasa sebagai anggota dan penganut Gagak Rimang yang setia, engkau harus mau menyadari bahwa pada saat ini Gagak Rimang tengah menghadapi bencana besar. Maka apabila dalam menghadapi bahaya ini hanya berpeluk tangan, bagaimanakah pertanggungan jawabmu terhadap cita-cita junjungan kita Raden Haria Penangsang dan Raja Gagak Rimang sambut Lewi Wadi? Sekarang janganlah putar lidah. Bicaralah terus terang saja, jika engkau takut, baiklah. Biar kami berempat yang akan pergi menuju markas untuk mempertahankan diri. Jika kami binasa, engkau bisa mengubur mayat-mayat kami. Kebojalu amat penasaran sekali dan kemarahannya menggelegak. Ia melompat dan mengayunkan tangannya. Plak! Tangannya telah berhasil menampar pipi Lewi Wadi. Tamparan itu amat keras sekali. Dan akibatnya, pipi Lewi Wadi bengkak seketika, dan menyemburkan darah bersama-sama tiga buah giginya. Meskipun demikian Lewi Wadi tidak mengeluh maupun mendamprat kelancangan kawannya itu. Akan tetapi yang lain amat terkejut sekali. Mereka tidak pernah menduga bahwa Kebojalu akan menampar benar-benar. Yang terbelalak malahan Kebojalu sendiri ketika menyaksikan tamparannya, membuat kawannya kehilangan tiga buah gigi dan berdarah pula. Padahal sebenarnya antara Kebojalu dan Lewi Wadi itu, sulit diukur siapakah yang lebih tinggi ilmunya. Dan kalau saja terjadi berkelahi, mungkin dua-duanya tidak kalah dan tidak menang, berarti mati sampil. Oleh sebab itu kalau mau, sebenarnya tidaklah sulit Lewi Wadi menghindari tamparan kawannya itu. Namun nyatanya Lewi Wadi tidak mau menghindarkan dan memberikan pipinya untuk ditampar. Oleh karena itu Kebojalu menjadi amat masgul berbarang menyesal. Lalu katanya, Lewi, pukulah aku. Jika engkau tak mau membalas, berarti engkau sudah bukan manusia lagi, karena engkau mau saja dihina orang. Tetapi Lewi Wadi hanya tersenyum getir. Lalu sahutnya, tenagaku hanya aku gunakan terhadap musuh, dan tidak untuk kawan sendiri. Mendengar jawaban kawannya yang tidak mau membalas itu, Kebojalu penasaran berberang malu. Lalu ia mengangkat tangannya dan menampar pipinya. Sendiri keras-keras. Akibatnya, ia pun menderita yang sama dengan Lewi Wadi. Tiga buah giginya tanggal, dan pipinya menjadi merah bengkak. Kebo, apakah sebabnya engkau melakukan itu? Tanya Mandaraka agak heran. Karena tak seharusnya aku memukul Lewi, jawabnya. Dan aku suruh membalas ia pun tidak mau. Karena itu tidak bisa lain aku harus turun tangan sendiri, untuk membalas. Lalu terdengar kata Lewi Wadi dengan nadanya yang sabar, sama sekali tidak marah, Kebo. Antara engkau dan aku, sudah seperti saudara kandung. Padahal kami berempat sudah mengambil keputusan yang sama, kalau perlu mengorbankan jiwa demi keselamatan gagak rimang. Jika engkau tidak mau mengikuti berarti kita akan berpisahan untuk selama-lamanya. Tidak apa engkau memukul aku. Itulah merupakan tanda cinta kasih dan sayangmu kepadaku. Bukan main terharu hatinya Kebojelu mendengar pernyataan Lewi Wadi yang tidak menunjukkan kemarahannya itu. Sehingga ia tidak kuasa menahan air matanya dan menangis. Sesudah itu barulah ia berkata, Sudahlah. Aku pun mau mengikuti kamu. Biarlah tentang urusan kita dengan yoga suara dibicarakan kemudian hari. Semua kawannya menyambut dengan gembira dan penuh semangat. Mendengar pembicaraan mereka itu, kata Jaka Pekik dalam hati, mereka berlima bukan saja manusia-manusia berilmu tinggi. Tetapi juga mempunyai budi pekerti luhur. Apakah orang-orang macam ini pantas disebut orang-orang sesat dan siluman? Ia menghela nafas pendek. Tetapi pantatnya segera ditepuk oleh Lewi Wadi, hingga ia terkejut. Sesaat kemudian pikirnya lagi, dan eh mengapa mereka tadi? Bicara soal cita-citara dan haria penangsang? Siapa orang itu? Oh iya, ayah Kreti Windu pernah menceritakan kepadaku, tentang keriwayat seorang bangsawan keturunan Raja Demak. Oh iya, aku ingat sekarang. Ketika itu ayah Kreti Windu amat memuji keberaniannya dan kesaktiannya. Pantas, Raden haria penangsang dipujinya, ternyata ayah Kreti Windu termasuk pengikutnya. Tidaklah terlalu mengherankan kalau Jaka Pekik kurang memahami akan sejarah. Ia hanya sedikit sekali memperoleh kesempatan belajar sejarah dan kesusahaan. Karena ia menjadi dewasa di dalam perantauan. Masih untung ia mempunyai otak yang amat cerdas. Sehingga dalam menghadapi sesuatu yang sulit, ia tak mau sudah sebelum berhasil memecahkan rahasia dan maksudnya. Dan berkat ketekunannya itulah. Maka walaupun isi kitab Sutra Sabda Jati Ngesti Rahayu amat sulit, ia masih bisa menelaahnya. Di samping ia memuji atas kesetia kawanan mereka, sekarang inipun ia menjadi amat gembira. Bukankah Pangastuti sekarang ikut Yoga Aswara? Maka apabila orang-orang ini menuju ke sana, berarti ia akan segera bertemu dengan Pangastuti yang dulu pernah diajak menderita di dalam perjalanan mencari ayahnya. Ahatinya menjadi bergebar. Tentunya Pangastuti sekarang menjadi seorang gadis remaja dan tentu cantik pula seperti ibunya. Tetapi, perpisahan yang sudah lama itu, apakah? Apakah Pangastuti masih mengenal dirinya? Setelah mereka berlarian mendaki Gunung Arjuna itu, kemudian ia merasa bahwa kantung yang dipergunakan mengurung dirinya itu, sekarang menyentuh-nyentuh tanah. Ia menjadi heran dan tidak mengerti apa sebabnya. Tetapi ketika ia mencoba mengangkat kepalanya, duk, kepalanya terbentur batu. Ah ya! Menjadi sadar sekarang, bahwa orang-orang ini sekarang sedang melewati terowongan di bawah tanah. Dan sesudah beberapa lama menerobos terowongan itu, mereka keluar dan kembali mendaki Gunung. Kemudian masuk terowongan lagi, lalu keluar lagi. Setelah keluar masuk terowongan tiga kali, tiba-tiba terdengarlah teriakan kebojalu, yoga suara. Lawa Ijo dan lima penasihat datang untuk bertemu dengan engkau. Lewat beberapa lama, barulah terdengar suara jawaban, Ah, aku tak pernah nyana bahwa kalian datang. Maafkanlah aku tak bisa menyambut kedatangan kalian sejak tadi. Ah, mari. Silahkan masuk saudara-saudara. Huhuh, jangan berlagak bicara manis ejek kebojalu. Aku tahu bahwa di dalam hatimu, engkau mencaci maki kami. Ya, engkau tentu mencaci maki kami, sebagai manusia-manusia tak tahu malu. Dulu kami telah bersumpah tak akan mau lagi menginjakan kaki di dalam benteng ini, dan tidak mau pula mencampuri urusan gagak rimang. Tetapi nyatanya sekarang, kami telah datang sendiri tanpa engkau undang. Huhuh, bukankah begitu? Oh, tidak, tidak begitu saudara, sahut yoga suara agak gugup. Saat ini aku seorang diri sedang kebingungan. Enam golongan musuh telah bersatu padu dan mengurung benteng ini secara rapat, dan aku hanyalah seorang diri. Maka aku sungguh gembira dan amat berterima kasih kepada kalian, justru kalian sudi datang dan memberikan bantuannya. Ah, dengan kehadiran saudara-saudara sekarang ini, terbuktilah bahwa gagak rimang tak mungkin bisa mereka hancurkan seperti yang sudah mereka duga. Bagus jika demikian kata kebojalu. Yoga suara segera mempersilahkan tamu-tamunya masuk ke dalam. Tak lama kemudian, seorang pelayan masuk untuk menyuguhkan minuman dan makanan ringan. Tiba-tiba pelayan itu menjerit nyaring. Jaka Pekik tak bisa menyaksikan, tetapi ia mendengar bahwa jeritan itu menyayat hati dan mendebarkan jantung. Apakah yang telah terjadi? Ia menduga-duga. Tetapi ia tak juga mendapatkan jawabannya. Tetapi beberapa saat kemudian terdengar Lawa Ijo tertawa dan berkata, Saudara Yoga suara, maafkanlah aku sudah membunuh pelayanmu. Untuk itu aku tentu akan membalas budi kebaikanmu. Dalam mengucapkan kata-katanya itu, Lawa Ijo begitu bersemangat dan suaranya lantang. Jaka Pekik terkejut. Tahulah ia sekarang apa yang sudah terjadi. Ternyatalah bahwa Lawa Ijo telah menghisap darah pelayan itu, sehingga Lawa Ijo mendapatkan kesegarannya kembali. Di antara kita sendiri tidak ada istilah berhutang budi, kata Yoga suara tawar. Dan kalau Saudara Lawa Ijo telah sudi datang kemari, merupakan bukti bahwa engkau masih menghargai aku. Ketujuh orang itu merupakan tokoh-tokoh Gagak Rimang. Walaupun di antara mereka sebenarnya terdapat perselisihan, namun dengan terjadinya pertemuan ini di dalam saat Gagak Rimang menghadapi bahaya, merupakan suatu pendorong dan api semangat bagi mereka untuk mengelah Gagak Rimang. Dan setelah mereka minum dan makan, mereka segera merundingkan Care untuk melawan musuh yang besar itu. Jaka Pekik ditaruh di bawah meja, di samping kaki Lui Hwadi. Sesungguhnya Jaka Pekik merasa amat lapar dan amat haus. Namun demikian ia tidak berani bersuara atau bergerak. Sesudah mereka berunding beberapa lama, kata Mandaraka, sayang sekali bahwa Saudara Kreti Windu dan Madubala telah lama menghilang dan tidak kita ketahui di manakah sekarang mereka berada. Kalau ada, kiranja kita akan kuat sekali. Tetapi sungguh sayang, bahwa dalam saat sekarang ini Saudara Dewa Serani tidak juga menghentikan perselisihannya dengan kita sendiri. Malah aku mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, antara kita sendiri telah bertempur, dan sama-sama menderita kerugian yang cukup besar. Andai kata Dewa Serani bisa diajak berunding dan mau berdamai, bukankah itu merupakan tambahan kekuatan yang kuat sekali? Jangankan hanya enam golongan yang maju mengeroyok. Walaupun tiga kali lipat, mereka tak akan bisa memukul kita. Ah, benarlah pepatah yang mengatakan bersatu teguh bercerai runtuh. Sambil menyentuh dengan kakinya, Lui Wadi berkata, tetapi bocah yang aku simpan di dalam kantung asiatku ini, mempunyai hubungan yang amaterat dengan Dewa Serani. Dan di samping itu bocah ini pun telah membela pasukan markas. Aku bisa mengharapkan, kemudian hari bocah ini akan mempunyai peranan penting dalam usaha mendamaikan permusuhan di antara kita sendiri. Tiba-tiba Lawa Ijo ketawa bekakakan. Katanya, sebelum Raja baru dipilih, perselisihan dalam kalangan kita pasti tak akan bisa dihentikan. Karena hanya manusia yang paling sakti di antara kita sajalah yang akan mempunyai pengaruh terhadap kita seluruhnya. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu Saudara Yoga Suara. Setelah musuh dapat kita pukul mundur, siapakah kiranya yang akan engkau dukung untuk menjadi pengganti Raja? Siapa yang bisa mendapatkan kembali benda Kiai Macan dan tombak Kiai Wilah yang sekarang hilang, dialah yang berhak menjadi Raja. Perlu apakah engkau masih menanyakan? Lawa Ijo ketawa bekakakan. Sahutnya, benda Kiai Macan dan dua batang tombak Kiai Wilah telah tiga pulah tahun hilang. Apakah sebelum ketiga benda itu muncul, gagak kerimang tidak juga mempunyai pimpinan? Engkau harus menyadari. Bahwa sebabnya enam golongan yang membanggakan dirinya sebagai golongan putih dan suci itu berani menyerang kita, bukan lain karena mereka tahu bahwa kita sedang pecah dan berselisih sendri. Saudara Lawa Ijo, engkau benar. Louis Wadi mendukung. Bagiku, siapapun yang diangkat menjadi Raja, aku akan selalu mendukung dan setuju. Karena bagiku yang penting adalah keselamatan gagak kerimang. Jika memang agak sulit ditunjuk siapa-siapa yang pantas menjadi Raja, sebaiknya sekarang kita pilih saja seorang Wakil Raja. Dan kewajiban Wakil Raja ini bukan lain, untuk menjadi Panglima Perang Melawan Musuh. Jalatunda cepat memberikan pendapatnya, ya, aku setuju pendapat Louis Wadi. Para swajah yoga suara lantas saja berubah. Katanya, sesungguhnya apakah maksud kedatangan kalian kemari sekarang ini? Kalian ingin membantu aku, ataukah ingin menyusahkan aku? Kebojalu segera ketawa bekakakan. Katanya, Hahaha. Yoga suara. Sangkamu aku tidak tahu maksudmu yang sebenarnya? Hem, dengan belum terpilihnya seorang Raja, berarti selama itu engkau masih merupakan seorang penguasa sementara. Seorang yang mempunyai kedudukan paling tinggi di dalam gagak rimang. Bukankah begitu maksudmu? Tetapi walaupun engkau menduduki jabatan tertinggi, tidak seorang pun yang mau mendengar segala perintahmu. Lalu apakah gunanya kedudukanmu itu? Semua pasukan yang sekarang sedang bertempur, kekuasaan di tangan Panglima. Sedang kami, lebih-lebih tidak bisa engkau perintah. Sedang para Raja muda pun tidak seorang pun yang mau mendengar perintahmu. Lalu apakah keuntunganku menduduki kursi pimpinan tertinggi tetapi tak ada yang bisa diperintah? Adakah jenderal tidak mempunyai prajurit? Tiba-tiba saja yoga suara bangkit dari duduknya. Lalu katanya dingin, dalam menghadapi musuh dari luar yang bisa membahayakan gagak rimang, aku tidak mempunyai waktu untuk beradu lidah. Jika memang kalian rela menyaksikan benteng ini runtuh oleh serangan lawan dan gagak rimang terhina, baiklah. Silahkan kalian turun dan menonton. Kalau yoga suara masih hidup, di kemudian hari aku masih sanggup melayani kalian seorang demi seorang. Mandaraka cepat membujuk saudara yoga suara. Serangan musuh kepada gagak rimang, merupakan kewajiban setiap anggota gagak rimang. Karena itu urusan mempertahankan benteng ini bukanlah urusan engkas seorang diri. Tetapi agaknya di dalam tubuh kita sendiri, terdapat orang-orang yang mengharapkan kebinasaanku, sahut yoga suara dingin. Huhuhuh mampusnya yoga suara, berarti tercabutnya paku dalam biji meti mereka. Siapa orang itu? Katakanlah desak kebojalu sambil mendelik. Siapa yang berbuat, ialah yang merasa, yoga suara menyindir. Aku tak perlu menyebutkan orangnya. Engkau maksudkan aku kebojalu mendelik marah sekali. Tetapi yoga suara tidak memperdulikan lagi, dan ia memandang ke tempat lain. Melihat kemarahan kebojalu itu, Mandaraka cepat membujuk, saudara jalu, sudahlah. Tiada keuntungan saudara sendiri berkelahi. Karena walaupun kita percekcok dan berkelahi sampai semua mampus, kita toh masih tetap saudara. Maka menurut pendapatku, untuk sementara waktu kita tunda saja soal pemilihan raja ini. Dan yang amat penting dan mendesak sekarang ini, adalah merundingkan siasat untuk melawan dan mengundurkan musuh. Yoga suara cepat memuji, pendapatmu tepat dan benar. Kita sedang menghadapi bahaya. Untuk apa kita malah berkelahi sendiri? Bagus teriak kebojalu marah sekali. Perdapat Mandaraka benar, sedang pendapatku salah. Huhuh, pokoknya aku menghendaki agar raja dipilih sekarang juga. Untuk itu aku mengusulkan lawa ijo. Si kelelawar penghisap darah ini kecuali. Sakti, ia pun cerdik dan banyak tipu dayanya. Di antara kita, siapakah yang bisa menandingi dia? Antara kebojalu dan lawa ijo ini sesungguhnya juga tidak baik. Tetapi sekarang, dalam kalapnya ia malah mengusulkan lawa ijo. Usulnya itu bertujuan pula, untuk membangkitkan kemarahan Yoga suara. Akan tetapi Yoga suara tidak memperdulikannya. Ia memandang ke lain jurusan, untuk mengurangi golakan darah dalam dadanya. Menyaksikan kemarahan kawan-kawannya itu, Mandaraka berusaha melerai, ah ah, apakah gunanya kita saling cakar dan berkelahi sendiri? Sudahlah tentang. Itu kita bicarakan saja belakangan. Tetapi sekarang Yoga suara sudah hilang sabar. Lalu katanya, tetapi menurut pendapatku, paling tepat kalau kebojalu saja yang diangkat sebagai raja. Sekarang Gaga Kerimang hampir berantakan, maka biarlah Gaga Kerimang menjadi hancur. Haha jika terjadi begitu, tentunya kamu akan puas. Bangsat umpat kebojalu penuh kemarahan. Lalu ia menghantam kepala Yoga suara. Semenjak tadi Yoga suara selalu waspada dan siap siaga, karena ia curiga kepada orang-orang ini. Kecurigaannya itu berdasar, bahwa telah belasan tahun orang-orang ini tidak pernah lagi mau datang. Tetapi mengapa sekarang dalam keadaan bahaya sudah masuk benteng? Karena itu dalam hatinya sejak mula sudah menduga bahwa orang-orang ini tentu akan mendesak dirinya tentang Raja Baru. Ternyata sekarang dugaannya benar. Karena itu begitu kebojalu memukul, ia segera menarik kesimpulan, bahwa dengan mengajak Lawa Ijo dan yang lain-lain, bukan lain untuk mengeroyok dirinya, mengingat itu dengan kemarahannya yang luap-luap ia segera menangkis pukulan kebojalu. Menyaksikan itu Lawa Ijo amat terkejut. Karena ia melihat bahwa telapak tangan Yoga suara terlihat sinar hijau, ialah merupakan suatu ilmu yang amat ampuh, bernama Patrawilis. Ia menginsyafi bahwa sesudah menolong dirinya, tenaga kebojalu belum pulih. Hingga jika berani menyambut pukulan tersebut, bisa celaka. Mengingat bahaya itu ia cepat mendahului menangkis. Plak, kedua tangan beradu dan segera menempel satu sama lain. Sebenarnya Yoga suara memang tidak menghendaki perselisihan ini. Maka di dalam memukul kebojalu pun ia tidak menggunakan seluruh tenaganya. Tetapi di lain pihak pukulan kapas adem dari Lawa Ijo bukan main hebatnya. Maka begitu tangan menempel, Yoga suara merasakan semacam hawa amat dingin menerobos masuk menembus dagingnya, dan lengannya menjadi gemetaran Yoga suara kaget dan buru-buru mengerahkan tenaga saktinya. Sehingga dua-duanya segera mengadu tenaga sakti masing-masing. Yoga suara bentak kebojalu. Sambutlah pukulanku tangan kebojalu cepat menyambar ke dada. Kebo, jangan! Teriak Lui Wadi. Saudara Yoga suara. Saudara Lawa Ijo. Berhentilah! Jangan berkelahi mandaraka berteriak amat khawatir sekali, sambil mengangkat tangannya untuk menyambut pukulan kebojalu. Tetapi celakanya Yoga suara telah lebih dahulu miringkan badannya dan mengangsurkan tangannya. Maka dua telapak tangan kiri Yoga suara segera menempel telapak tangan kanan kebojalu. Kebojalu. Huhuh, mengeroyok bukanlah perbuatan jantan, Lui Wadi mencaci sambil menjamret pundak kebojalu, dengan maksud agar orang ini mundur. Akan tetapi sebelum tangannya menyentuh pundak kebojalu, ia menyaksikan bahwa badan kebojalu tampak gemetaran. Ia kaget setengah mati. Ia tahu bahwa di dalam gagak rimang, Yoga suara merupakan orang yang paling sakti. Tetapi sekalipun demikian ia merasa aneh. Mengapa begitu tangan saling menempel, kebojalu sudah terluka berat? Maka seraya menarik pundak kebojalu katanya, kebojalu, apakah maksudmu sesungguhnya? Mengapa kepada saudara sendiri engkau mau mengadu jiwa? Lalu kepada yoga suara pun ia membujuk, Saudara yoga suara, Sudilah engkau memberi belas kasihan kepada saudaramu sendiri. Tetapi di luar dugaan. Begitu ditarik, badan kebojalu bergoyang-goyang. Akan tetapi tangannya tidak bisa lepas dari tangan yoga suara. Di samping itu ia pun segera pula merasakan serangan semacam hawa dingin yang menerobos masuk lewat telapak tangannya, langsung menerobos ke ulu hati. Ia terkesiap. Ia tahu bahwa Lawa Ijo mempunyai ilmu pukulan kapas adem yang amat ditakuti orang. Tetapi sebaliknya apakah yoga suara juga memiliki ilmu itu? Maka cepat-cepat ia mengerahkan tenaga saktinya untuk melawan hawa dingin itu. Tetapi celakanya, serangan hawa dingin itu bukannya makin berkurang, dan malah menjadi semakin hebat. Beberapa saat kemudian giginya sudah gemeretuk menahan kedinginan. Mau atau tidak, mandaraka dan jala tunda pun maju juga yang satu membantu kebojalu, sedang yang lain membantu lawa ijo. Tenaga yang keluar dari telapak tangan yoga suara seperti gelombang yang pasang surut. Sebentar enteng dan sebentar berat. Keempat orang itu tidak berani melepaskan tenaganya, sebab mereka khawatir yoga suara akan menyerang pada detik mereka melepaskan tangan. Kalau sampai terjadi demikian, andai kata tidak mati mereka sedikitnya akan terluka berat. Sesudah bertahan beberapa lama, maka terdengar Lui Hwadi berkata, Saudara yoga suara. Terhadap kau, kami perkataannya terputus di tengah jalan. Karena mendadak ia merasa darahnya seperti mau membeku. Mengapa? Karena waktu ia berbicara, tenaga sakti tidak dapat menahan lagi serangan hawa dingin itu. Maka cepat-cepat ia mengerahkan semangatnya untuk memperbaiki keadaan. Sesudah beberapa lama berkelahi, maka tampak Lawa Ijo dan keempat kawannya sudah tampak amat payah. Akan tetapi anehnya yoga suara masih tampak tenang-tenang saja. Celeng kemadu yang sejak tadi hanya menonton perkelahian itu, makin lama ia menjadi semakin heran. Pikirnya, mestinya, dengan mengeroyok lima, harus bisa merobohkan yoga suara. Tetapi mengapa malah yoga suara yang menang? Uaha! Aku heran. Sesungguhnya ia seorang cerdas. Namun dalam menghadapi peristiwa aneh ini, tidak urung ia mengaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Dan walaupun ia sudah memutar otak, ia belum juga berhasil memecahkan mengapa sebabnya bisa terjadi keandahan itu. Tetapi ia tidak juga mau menyerah. Ia berpikir dan berpikir terus. Maka ia tidak juga mau membantu kawan-kawannya. Ini merupakan keuntungannya. Sehingga ia tidak ikut menderita seperti kawan-kawannya. Lewat beberapa saat lagi, muka kebojalu dan mandaraka sudah berubah biru, dan Celeng kemadu percaya, dua orang ini tak mungkin bisa bertahan lebih lama lagi. Dan ia pun menyadari, apabila racun dingin itu sampai masuk ke dalam isi perut, tentu celaka. Mengingat akan bahaya itu, maka sesudah ia mengasah otaknya belum juga bisa menebak sebab-sebabnya, ia segera memasukkan tangannya ke dalam saku. Kemudian ia mengambil lima batang tusuk satai. Tiga hari yang lalu ia hanya asal menyimpan saja tusuk satai itu, ketika ia jajan di dalam warung. Tetapi ternyata, sekarang tusuk satai itu mempunyai kegunaan untuk menolong keadaan. Ia segera mengamangkan tusuk satai itu sambil berkata, Saudara Yogaswara, lima batang tusuk satai ini akan aku pergunakan menghantam jalan darah pada tangan dan kakimu. Ia sengaja mengatakan maksudnya itu, agar Yogaswara tahu, bahwa ia tidak bermaksud jahat, dan hanya ingin melerai. Tetapi Yogaswara hanya tersenyum, dan tampak tidak memperdulikan ancaman itu. Maaf teriak celeng kemadu seraya mengayunkan tangannya dan dengan berbareng lima tusuk satai itu menyambar. Tiba-tiba Yogaswara menekuk tangan kirinya dan kebau jalu berempat segera tertarik ke depan. Hampir berbareng mandaraka dan kebau jalu berteriak kesakitan, karena lima batang tusuk satai itu sudah mampir tepat pada badan dua orang itu. Dua batang pada badan kebojalu, sedang dua batang yang lain ke badan mandaraka. Untung sekali bahwa celeng kemadu memang tidak mempunyai maksud untuk mencelakakan orang. Ia menyambit hanya mengeluarkan sedikit tenaga dan sambitannya itu tidak ditujukan kepada bagian tubuh yang berbahaya. Sehingga luka kedua orang itu tidak membahayakan jiwanya. Ilmu mindah raga desis mandaraka. Mendengar desis mandaraka itu, sekarang celeng kemadu menjadi sadar. Ilmu mindah raga itu pada dasarnya hanyalah sederhana. Ialah meminjam tenaga untuk memukul tenaga, atau memindahkan serangan orang kepada orang yang lain. Karena yoga suara dikeroyok, maka yoga suara telah menggunakan ilmu tersebut, dan dirinya hanyalah merupakan saluran saja. Serangan lawa ijo dilangsungkan. Kepada kebojalu dan yang lain, sedang serangan kebojalu diteruskan kepada lawa ijo. Dengan ilmu itu, berarti si pengeroyok sendiri yang saling serang, sedang yoga suara tidak menderita akibat apa-apa. Sedang orang-orang yang mengeroyok sendirilah yang menderita oleh serangan kawan sendiri. Jangan lagi hanya dikeroyok oleh lima orang. Walaupun dikeroyok oleh dua puluh orang sekalipun, asal tiada seseorang yang secara curang langsung memukul kepada orang yang dikeroyok, maka orang yang dikeroyok akan tenang-tenang saja dan akhirnya menang. Karena yoga suara hanya mengadu domba lawan sendiri. Selamat atas kemajuanmu, saudara yoga suara ujar celeng kemadu. Lalu ia meminta, saudara yoga suara, kami tidak bermaksud jahat. Karena itu aku minta, hentikanlah pertandingan ini. Yoga suara cukup mengenalkan watak celeng kemadu yang jujur. Karena kalau orang ini mempunyai maksud tidak baik, ia toh menyerang secara curang. Dan buktinya sambitan tusuk satainya itu, juga menancap pada bagian tubuh yang tidak terbahaya. Itu merupakan bukti, akan kebenaran kata-kata celeng kemadu. Di samping itu yoga suara pun menyadari, bahwa dalam keadaan musuh sedang mengepung menyerbu benteng ini, adalah amat tidak bijaksana kalau antara kawan sendiri harus bertempur mati-matian. Kalau tadi ia melayani kawan-kawannya ini, bukan lain untuk memberi pelajaran dan untuk menyadarkan kesalahan kera berpikir orang-orang ini yang selalu ngotot dan ingin berebut kedudukan. Maka sekarang yoga suara ketawa bekakakan. Katanya, saudara-saudara semuanya, sesudah aku menghitung satu, dua, tiga, empat, maka harap kalian menarik kembali seluruh tenaga dengan berbareng. Supaya di antara kalian tiada yang tiada yang menderita luka. Lawa Ijo dan yang lain menganggukan kepalanya tanda setuju, karena di antara mereka sudah sama-sama payah. Yoga suara tersenyum. Lalu ia mulai menghitung, satu, dua, tiga. Berbareng dengan perkataannya tiga, ia menarik kembali ilmunya memindah raga. Akan tetapi mendadak, ia mendadak saja, yoga suara merasa punggungnya dingin dan semacam totokan mampir tepat pada jalan darah di punggungnya. Yoga suara amat terkejut sekali. Ia semula menduga bahwa Lawa Ijo lah yang sudah menggila menyerang secara curang. Akan tetapi ketika ia akan membalas, tiba-tiba tubuh Lawa Ijo tidak terkulai dan jatuh terguling. Menyaksikan itu tidak salah lagi, bahwa Lawa Ijo pun tidak luput dari serangan orang secara gelap. Sepanjang hidupnya yoga suara sudah banyak mengalami derita dan pahit getirnya hidup. Maka begitu terpukul, ia tidak lekas menjadi bingung. Bagaikan kilat ia melompat ke depan dan secepat kilat ia memutar tubuh, lalu ia mendapat kenyataan bahwa Kebojalu, Mandaraka, Jalatunde dan Luihwadi sudah menggeletak roboh tak berkutik. Sedang celeng kemaduh tengah berkelahi dengan seseorang yang mengenakan baju abu-abu. Saat itu, orang tersebut menangkis serangan celeng kemaduh, sedang si celeng ini bersuara he. Cepat-cepat yoga suara menarik nafas dalam-dalam dan lalu melompat untuk membantu celeng kemaduh. Mendadak ia merasakan semacam hawa dingin yang menaik dari punggung, kemudian seperti banjir lalu menerjang ke pembuluh-pembuluh darah yang lain. Merasakan itu yoga suara mengin syafi, dirinya sedang menghadapi bencana. Penyerang yang datang tiba-tiba itu bukan saja berilmu tinggi, tetapi juga merupakan seorang yang licik dan beracun. Nyatanya tidak malu untuk menyerang orang secara gelap pada saat dirinya dan orang yang lain sedang menarik tenaganya. Dan karena deritanya sekarang ini, ia tidak bisa berbuat lain kecuali segera mengerahkan hawa murni untuk melawan hawa dingin itu. Akan tetapi ia merasa bahwa serangan hawa dingin yang sekarang ini berbeda dengan hawa dingin milik lawa ijo. Hawa serangan dari lawan yang curang ini bukan saja lebih halus, tetapi juga jalan darah yang diserang segera merasa kesemutan. Kalau dalam keadaan waspada dan tiada kecurangan, ia tentu bisa melindungi dirinya dengan tenaga sakti yang telah dimilikinya. Tetapi sekarang ini keadaannya ia diserang secara curang. Dan sekarang menyaksikan celeng kemadu dalam bahaya itu, ia segera memutuskan untuk menolong kawan itu dengan menahan sakit. Tetapi baru saja ia bertindak dan menggerakkan tangan, tiba-tiba ia sudah menggigil dan tenaganya surut menghilang. Ketika itu celeng kemadu sudah bertempur lebih 20 jurus melawan orang itu, dan tampak sudah kesulitan dan tidak bisa mempertahankan diri lagi. Menyaksikan itu Yoga suara kebingungan. Dan di lain saat, ia menyaksikan celeng kemadu telah tertendang. Secepat kilat musuh itu melompat dan menotok lengan celeng kemadu, yang membuatnya celeng kemadu sudah roboh terjengkang. Yoga suara kaget berbareng penasaran. Dalam hatinya ia beranggapan bahwa karena celeng kemadu masih bisa melayani orang itu dalam 20 jurus, maka ilmu lawan gelap ini belum cukup tinggi dan sempurna. Kalau saja tidak diserang secara gelap, bagi dirinya bukanlah merupakan lawan yang cukup berat. Jaka pekek di dalam kantung sudah mendengar seluruh peristiwa. Ia mengerti bahwa sesudah mereka bertanding, semuanya mengalami luka yang berat. Sayang ia tidak bisa keluar dan tidak bisa memandang mereka semuanya. Ia hanya bisa merasakan suasana yang sepita terdengar suara manusia. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki orang yang berlarian dari bagian dalam. Ayah! Siapakah tamunya ayah? Mengapa engkau tidak mengundang aku dan memperkenalkan suara wanita yang halus dan merdu, tetapi bernada manja. Lalu jantung jaka pekek berdebar keras. Ia bisa menduga. Siapa lagi kalau bukan Pangas Tuti yang dahulu diajaknya mengembara dalam usahanya mencari yoga suara? Maka katanya dalam hati, ah adik Pangas Tuti. Pergi bentak yoga suara. Pergi, cepat. Lebih cepat lebih baik. Pergilah jauh jangan mendekat. Tetapi Pangas Tuti tidak lekas menurut. Ia malah mengamati keadaan ruangan yang agak luas itu. Ia sangat terkejut. Karena dalam hatinya bisa menduga, bahwa ayahnya terluka berat, terbukti napasnya tersengal-sengal. Meskipun demikian ia masih bertanya, ayah engkau terluka. Ia menjelajahkan pandangannya. Ketika ia melihat seorang laki-laki berbaju abu-abu ia lekas bertanya, engkau kah yang sudah meluka yayahku? Orang itu tidak menyahut, hanya tertawa dingin. Pangas Tuti teriak yoga suara dengan napas memburu. Dengarlah perintahku. Lekaslah pergi. Sebenarnya Pangas Tuti ingin menyerang laki-laki berbaju abu-abu ini. Tetapi ia merasa ragu-ragu. Maka yang dilakukan kemudian hanya menghampiri ayahnya, dan lalu memeluknya. Tiba-tiba terdengar bentakan menggeledek dari mulut penyerang gelap itu, bocah. Hayo pergi. Tetapi Pangas Tuti tidak menghiraukan orang itu. Ia mengajak bicara ayahnya. Katanya, ayah, kau terluka. Marilah mengasoh, ayah. Yoga suara tertawa, tetapi dalam hatinya menangis. Ia amat menghawatirkan keselamatan putrinya, kalau sampai diserang lawan yang licik itu. Maka bujuknya, Astuti. Pergilah lebih dahulu. Ayah akan menyusul. Tetapi walaupun ia berkata demikian, ia menyadari bahwa dirinya tak akan bisa meloloskan diri dengan begitu gampang. Pangas Tuti yang amat menyayangi ayahnya itu menjadi marah. Lalu ia mengamati laki-laki berbaju abu-abu itu seraya berkata, Paman. Mengapa sebabnya engkau menyerang ayahku? Orang itu tertawa bekakakan. Lalu sahutnya, Bagus. Matamu cukup tajam. Tetapi, Huf aku tak bisa mengampuni kau. Laki-laki itu mengibaskan tangannya dan cepat menotok jalan darah kematian bagi Pangas Tuti. Yoga suara amat terkejut sekali. Ia mengerti bahwa begitu kena, putrinya itu akan mati mendadak. Pada detik yang amat berbahaya itu, Walaupun tenaganya belum pulih, Ia dekat mengangkat tangannya dan menyikut dada laki-laki itu. Jari tangan orang itu menyambar dan menotok jalan darah di bawah siku yoga suara. Tetapi justru itu bisa menolong Pangas Tuti. Karena sambaran jari tangan orang itu terhalang dan menjadi miring, dan tidak mengenakan jalan darah yang membinasakannya. Sebagai seorang ayah yang amat menyayangi putrinya, sambil menahan rasa dingin yang amat sangat, Ia menendang dan tubuh Pangas Tuti terbang keluar dari ruangan itu, kemudian berdiri di tengah pintu. Untung sekali laki-laki itu tidak mengejar dan mencelakakan. Tetapi bocah itu sudah terkena pukulan banyu sewindu yang hebat keliwat-liwat, Orang itu tertawa dingin. Maka belum tentu dia bisa hidup tiga hari tiga malam lagi. Lalu ia mengamati yoga suara seraya berkata lagi, Hem nama besar yoga. Suara memang bukan nama kosong. Walaupun engkau sudah terkena dua kali totokanku, engkau masih juga mampu berdiri. Hem. Kiai Badrun Almarhum adalah seorang ulama Islam yang welas asi dan soleh, Serta hatinya amat mulia, yoga suara berkata hrih. Sungguh. Sayang nama harum beliau, namanya telah dinodai muridnya sendiri, setelah beliau wafat. Huh, huh, mimpi pun aku tidak, beliau salah metu dan mempunyai murid terkutuk seperti engkau. Huh, huh, siapakah namamu? Orang berbaju abu-abu itu terkejut. Lalu sahutnya, hebat engkau benar-benar hebat. Sekali tebak engkau telah berhasil mengetahui asal usulku secara tepat. Ya, tanpa tedeng aling-aling, aku bernama Kasim. Mendengar pengakuan orang itu jaka pekek amat terkejut sekali. Pikirnya, orang bernama Kasim ini dahulu mengajarkan ilmu tata nafas dari kitab Sabda Jati Ngesti Rahayu. Dan dia tahu bahwa di dalam tubuhku telah mengeram racun dingin dari pukulan wisanaga, tei api nyatanya, orang ini sengaja membuka 12 pembuluh darahku. Sehingga racun dingin itu sulit bisa diusir. Ah, bukan saja Kasim seorang sakti mandraguna, tetapi juga jahat sekali. Ah sayang mengapa? Pondok beligo sampai bisa tertipu dan mempunyai murid jahat ini. Ah dengan kenyataan ini, jelas bahwa Gagak Rimang akan segera runtuh. Karena orang ini sudah berhasil membuat musuh-musuh utamanya roboh terluka berat. Sementara itu Yoga Suara telah berkata lagi, Hem, di dalam permusuhan antara kami dengan pihakmu, sebenarnya orang harus menempatkan dirinya sebagai laki-laki sejati dan bertempur secara terang-terang mengadu kepandayan. Tetapi engkau, huh! Tanda petik. Yoga Suara tidak bisa meneruskan perkataannya, karena kedua lututnya lemas dan ia sudah jatuh terduduk di atas lantai. Kasim ketawa bekakakan. Lalu katanya mengejek, Huhuh apakah? Engkau tidak pernah mempelajari sejarah peperangan? Semenjak zaman dahulu, di dalam setiap pertempuran, orang menarik keuntungan dengan tipu dan siasat, untuk bisa mencapai kemenangan di dalam setiap sektor peperangan. Dan kalau sekarang aku tanpa pasukan, dan aku hanya seorang diri sudah bisa merobohkan tujuh jago utama dari gagak rimang, apakah kamu penasaran? Hahaha! Tanda petik. Tetapi bagaimanakah karamu bisa mencuri masuk ke dalam benteng ini? Tanya Yoga Suara Keheranan. Bagaimanakah sebabnya engkau bisa mengetahui jalan-jalan rahasia di dalam dan di luar benteng ini? Hmm, jika engkau suka memberitahukan sebabnya engkau bisa mencuri masuk ke dalam benteng ini, walaupun mati, aku merasa puas. Sebenarnya bisanya Kasim dapat menyelunduk masuk dalam benteng yang penuh jalan rahasia ini, di samping dia memang seorang yang sakti mandraguna, ia pun mempunyai sebab lain. Ialah tentang pengetahuannya mengenai jalan-jalan rahasia di dalam dan di luar benteng ini. Hingga dengan gampang ia bisa masuk tanpa diketahai oleh seorang penjaga pun, kemudian ia berhasil menyerang secara curang kepada tujuh orang jago utama Gagak Rimang. Mendengar pertanyaan Yoga Suara itu ia tertawa bekakakan. Baru sesudah puas tertawa, Kasim menjawabnya, Huhuh, orang-orang Gagak Rimang menganggap bahwa bentengnya merupakan tempat kukus yang tidak akan bisa dimasuki orang luar. Keliru, itu keliru. Karena bagi aku si Kasim ini, tempat yang diselubungi rahasia ini merupakan jalan raya yang aku bisa mondar-mandir senaku tanpa orang menjegahnya. Ia berhenti dan tertawa lagi. Sesaat kemudian ia meneruskan, kamu semuanya telah terkena oleh totokan ilmu Banyu Sewindu. Di dalam waktu tiga hari, kamu semua akan sudah mampus tidak bernyawai lagi. Kemudian aku akan masuk ke tengah benteng bagus sekali. Jika pasukanmu berusaha untuk menolong, aku akan segera bertindak. Dengan beberapa bahan peledak yang aku peroleh dari pihak kompeni, akan segera kuledakan benteng ini. Dan dalam waktu sekejap benteng ini akan hancur berantakan. Kemudian aku bersama kamu semua akan pulang ke Alembaka. Mendengar itu Yoga Suara bingung dan sangat heran. Ia menyadari bahwa ancaman itu bukanlah gertak kosong. Tentang kematiannya sendiri, bukanlah menjadi soal. Tetapi kalau benteng Gagak Kerimang yang dibangun oleh anggota-anggotanya dengan segala jerih payah dan harta benda yang banyak itu akan musnah dalam sekejap, ia tidak akan rela. Sementara itu dengan tersenyum-senyum puas Kasim sudah berkata lagi, aku tahu bahwa di dalam tubuh Gagak Kerimang banyak orang sakti mandraguna. Maka jika kamu dapat bersatu padu, tidak saling bunuh dan berebut kemenangan sendiri, tidaklah mungkin Gagak Kerimang terancam bencana seperti sekarang ini. Coba berkacalah kepada dirimu masing-masing. Karena hari ini kamu berkelahi sendiri maka dengan gampang aku bisa datang di tempat ini tanpa kamu ketahui. Kalau saja kamu tidak saling berkelahi, apakah aku bisa menyelundup dengan gampang? Hahaha, sungguh sayang Gagak Kerimang akan menjadi puing-puing dan runtuh. Hanya oleh seorang yang bernama Kasim saja. Yoga Suara dan yang lain menjadi pucat. Dalam benak mereka segera terbayang seluruh kejadian dan peristiwa yang sudah terjadi semenjak 20 tahun. Mereka pecah setelah Raja Gagak Kerimang hilang secara mendadak, dan lama sekali tidak muncul lagi. Maka dalam anggapan seluruh anggota, Raja Gagak Kerimang itu dikuburkan orang. Sekarang, sesudah bencana di depan mata, mereka baru sadar dan mengakui kesalahan masing-masing. Apa yang baru saja dikatakan oleh Kasim, sedikit pun tiada salah. Kalau mereka tidak bercerai, Gagak Kerimang tak mungkin bisa dihinakan orang. Akan tetapi kesadaran mereka itu telah terlambat. Bahaya keruntuhan Gagak Kerimang telah di depan mata, sedang nyawa mereka sendiri sudah di ujung rambut. Mengingat semua itu, kebojelu yang merasa paling bersalah dan yang menyebabkan terjadinya malapetaka itu, sudah berteriak tanpa tedeng aling-aling lagi. Katanya, Yoga suara. Aku memang pantas binasa dan dikutuk Tuhan. Karena aku sudah melakukan kesalahan-kesalahan yang amat besar, bukan saja terhadap pribadimu, tetapi juga terhadap Gagak Kerimang. Ya, aku sekarang sadar saudara, walaupun di mataku engkau tidak terlalu baik, tetapi jika engkau menjadi pengganti raja, keadaan kita akan masih lebih bagus daripada tidak mempunyai seorang raja sama sekali seperti sekarang ini. Yoga suara tertawa getir. Sahutnya, apakah kemampuanku berani menjadi seorang raja Gagak Kerimang? Hem, sudahlah. Dalam persoalan ini kita semualah yang bersalah. Kita telah melakukan kesalahan besar dan membuat hancurnya Gagak Kerimang yang kita cintai. Tetapi sungguh aku menyesal sekali, bahwa kita semua ini binasa bukan sebagai pengabdi Gagak Kerimang yang baik. Ah, aku sungguh-sungguh malu terhadap junjungan kita Amar Humra dan Haria Penangsang. Walampun kamu menyesal tiada gunanya lagi Kasim tertawa seraya mengejek. Hanya kamu harus mau mengakui bahwa pada saat kakang Gagak Kerimang masih hidup dan menjadi raja, tiada orang berani menghinakan Gagak Kerimang. Dan bukan hanya itu. Tetapi pengaruhnya pun amat besar sekali. Sehingga penembahan Senopati tidak mampu dalam usahanya melebarkan sayap Mataram di wilayah timur ini. Sayang hanya sayang, bahwa rajamu itu tidak berumur cukup panjang. Dia harus mati dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Sehingga rajamu itu tidak bisa mencegah hancurnya nama Gagak Kerimang. Bangsat! Apakah engkau benar-benar tahu bahwa raja Gagak Kerimang sudah mati? Bentak Yoga Suara. Kasim tertawa bekakakan. Katanya, sangkamu rajamu itu hanya menyembunyikan diri. Sudah sejak lama baik Yoga Suara maupun yang lain memang sudah menduga pula, bahwa raja Gagak Kerimang itu telah meninggal dunia. Akan tetapi karena semua orang tidak mengetahui jelas kematiannya, mereka masih belum bisa percaya 100%. Akan tetapi setelah seorang luar seperti Kasim ini telah menyatakan kebenarannya bahwa raja Gagak Kerimang telah mati, mereka menjadi sedih juga. Lalu bentak Yoga Suara, huhuh, jika raja Gagak Kerimang masih ada, kami semuanya akan mentaati dan tunduk akan perintahnya. Dan orang semacam engkau tidak mungkin bisa menyelundup kemari dan menyerang secara gelap seperti sekarang ini. Kasim ketawa bekakakan. Lalu katanya mengejek, tidak peduli rajamu itu mati atau hidup, aku tetap mempunyai daya untuk menghancurkan Gagak. Suara Kasim itu terputus dan terdengar suara, plak, dan menyusul Kasim berteriak kesakitan, karena punggungnya sudah terpukul secara mendadak oleh Lawa Ijo. Tetapi hampir berbareng itu pula, Lawa Ijo telah kena totokan Kasim pada bagian dadanya. Mereka mundur selangkah, kemudian mereka roboh bersamaan. Lawa Ijo memang seorang yang cerdik sekali. Begitu terkena totokan lawan secara curang itu, walaupun ia terluka berat, ia masih dapat juga melawan Kasim kalau benar-benar menghendaki. Namun Lawa Ijo tak mau memberikan perlawanan, ia malah pura-pura pingsan. Kemudian pada saat Kasim lengah, ia sudah melakukan serangannya secara mendadak dengan sepenuh tenaganya. Ya, dalam tekatnya untuk menolong Gagak Rimang, ia bersedia mati bersama-sama dengan lawannya secara tidak terduga. Perlu pula diketahui, bahwa kesaktian Lawa Ijo sejajar dengan kreti windu, yoga suara dan dewa serani. Karena itu walaupun ia sudah mendapat luka parah, Kasim itu tidak bisa mempertahankan diri sebagai akibat pukulannya. Begitu kena pukulan, tenaga racun dingin dari pukulan kapas adem segera menerobos masuk ke dalam tubuhnya dan ia merasakan dadanya sesak. Beberapa kali ia mengerahkan. Tenaga saktinya, tetapi ia tidak berhasil, malah kepalanya terasa pening sekali. Karena itu buru-buru ia menjatuhkan dirinya dan bersila, untuk mengerahkan hawa murni guna menolak hawa dingin dari pukulan lawan. Tetapi di lain pihak, begitu terkena oleh totokan dari ilmu banyu sewindu sampai dua kali, maka Lawa Ijo menggeletak tak berkutik lagi, dan napasnya tersengal-sengal. Ruangan itu sekarang menjadi sunyi senyap. Delapan orang tokoh sakti terluka berat. Tetapi di antara mereka itu, yang terluka paling berat adalah gadis remaja pangas tuti, yang roboh di luar ruangan. Sedang Kasim dan tujuh orang tokoh gagak rimang itu, masih mengerahkan tenaga saktinya untuk mengobati luka dalam. Dalam hal ini mereka berlomba untuk mendahului yang lain. Karena mereka sadar, siapa yang pulih tenaganya paling dahulu, dialah yang akan memperoleh kemenangan yang terakhir. Andai kata Kasim yang bisa bergerak paling dahulu, dengan menggunakan pedangnya, bisa membunuh ketujuh musuhnya, dan sesudah itu barulah berusaha mengobati luka-luka dalamnya. Sebaliknya apabila pihak gagak rimang ada salah seorang yang bisa memulihkan tenaganya lebih dahulu, ia akan bisa membunuh Kasim dengan gampang. Dan selamatlah gagak rimang dari kehancurannya total. Mengingat bahwa mereka berjumlah tujuh orang, maka tampaknya pihak gagak rimanglah yang akan lolos dari lubang jarum. Akan tetapi sayang sekali bahwa dari lima penasihat itu, tenaga dalamnya masih belum mencapai kesempurnaan. Maka setelah mereka mendapat serangan ilmu Banyusa Windu, tenaga mereka seperti musnah seluruhnya. Di antara mereka yang mempunyai tenaga dalam sudah tinggi hanyalah Yoga Suara dan Lawa Ijo. Akan tetapi sayang sekali, bahwa dua orang ini telah mendapat serangan dua kali. Maka keadaan mereka payah juga karenanya. Padahal hakikatnya antara ilmu Banyusa Windu dan Kapas Adam mempunyai kehebatan yang sejajar. Karena dua macam aji tersebut memang amat ampuh. Tetapi Lawa Ijo memukul Kasim setelah ia mendapat luka yang cukup parah. Sehingga tenaganya menjadi banyak surut dan jauh kalah dengan Kasim yang masih segar bugar. Maka jika diingat dari kedudukan ini, tampaklah bahwa Kasim yang banyak mempunyai harapan bisa menang. Menghadapi kenyataan yang tipis ini, baik Yoga Suara maupun yang lain menjadi kebingungan. Akan tetapi di dalam memulihkan tenaga sekaligus mengobati luka dalam ini, mereka tidak bisa memaksa diri. Makin bingung dan memaksa diri, akan makin mudahlah orang celaka. Dan sebagai orang-orang yang cukup memahami akan soal itu, maka mereka tidak berani memaksa diri dan menenteramkan hati dan pikiran. Setelah berusaha beberapa kali belum juga berhasil, maka celeng kemaduh menyadari bahwa ia tidak mungkin bisa mendahului Kasim. Dan sekarang harapan satu-satunya hanyalah apabila terdapat salah seorang anggota Gagak Rimang yang masuk ke dalam ruangan ini. Orang yang diperlukan dalam keadaan sekarang ini tidak usah seorang berilmu tinggi, bahkan bisa seorang lemah dan tidak tahu akan ilmu berkelahi. Dengan sepotong kayu saja, orang yang diharapkan itu akan bisa membunuh Kasim yang sekarang sedang tidak berdaya. Akan tetapi setelah menunggu-nunggu agak lama, ia tidak mendengar suara seorang manusia pun. Maka celeng kemaduh menjadi makin gelisah dan khawatir. Ketika itu sudah tengah malam, maka mungkin sekali orang-orang yang menghuni benteng ini sudah pada tidur nyenyak. Mereka yang masih belum tidur kiranya hanya para penjaga benteng ini. Akan tetapi tanpa dipanggil, tidak mungkin orang berani masuk ke ruangan ini. Dan sebenarnya yoga suara mempunyai pula beberapa orang pelayan pribadi. Namun setelah salah seorang mati dihisap darahnya oleh lawa ijo, yang lain tak mungkin berani masuk dalam ruangan ini. Kalau tidak, mereka malah sudah menyingkir jauh-jauh atau malah bersembunyi. Maka dan itu jangan lagi tidak dipanggil, walau dipanggil sakalipun belum tentu pelayan itu mau datang. Ruangan itu sunyi senyap seperti tak dihuni manusia. Oleh kesunyian itu, jaka pekek yang berada di dalam kantung asiat merasa tegang dan tercekam. Ia tahu, bahwa semua orang ini sedang menunggu saat yang amat menegangkan, saat yang akan menentukan antara hidup dan matinya. Tiba-tiba terdengarlah suara lwi wadi yang lemah, sahabatku yang bersembunyi di dalam kantung wasiat, kau harus menolong kami. Bagaimanakah caranya aku menolong kamu tanya jaka pekek? Aku terbungkus di dalam kantung ini dan tidak bisa keluar. Pada saat itu, hawa murni Kasim justru sudah mulai mengalir secara bebas dari bagian pusarnya. Maka Kasim terkejut bukan main ketika mendengar pembicaraan mereka itu. Dalam kagetnya, hawa tulen yang sudah hampir mengembalikan tenaganya itu buyar lagi. Dan akibatnya, ia kembali menggigil seperti sedang didudukan di atas balok Asia, mimpi pun tidak bahwa di dalam kantung itu masih terdapat seseorang yang dalam keadaan segar bugar. Mengingat keadaan itu, ia khawatir sekali dan dalam hatinya mengeluh, ah celaka! Aku tak akan bisa menyelamatkan diri lagi. Jika Kasim amat khawatir, maka lwi wadi menjawab pertanyaan jaka pekek. Katanya, mulut kantung wasiat itu aku sendiri yang menalikannya, dan orang lain tak mungkin bisa membukanya. Meskipun demikian engkau masih bisa berdiri di dalam kantung. Baiklah, sekarang aku berdiri, jaka pekek lalu berdiri di dalam kantung. Kemudian kata lwi wadi, sahabatku, tanpa memperdulikan keselamatanmu sendiri, engkau sudah menolong beberapa puluh saudaraku dalam pasukan tatit yang menghadapi siksaan kejam dari musuh. Jiwa ksatriamu dikagumi oleh kami, dan kami pun amat menghargakannya. Dan sekarang, kami pun membutuhkan lagi bantuanmu. Hantamlah sekarang bangsat Kasim itu biar mampus sekarang juga. Tetapi jaka pekek tidak segera menjawab dan tidak pula segera mengerjakan. Ia sedang berpikir dalam menghadapi permintaan orang ini. Agaknya lwi wadi menduga keragu-raguan jaka pekek. Maka bujuknya, sahabatku, secara licik sekali, orang jahat itu telah menyerang kami secara gelap. Dan walaupun aku tak usah menceritakan, engkau pun sudah mendengar seluruhnya. Karena itu apabila tidak kau binasakan sekarang juga manusia busuk ini akan menghancurkan gagak rimang dan membinasakan puluhan ribu jiwa. Oleh sebab itu jika engkau berhasil membunuh dia, engkau sudah melakukan perbuatan mulia yang kedua kalinya bagi kami seluruh anggota gagak rimang. Akan tetapi jaka pekek tetap sanksi. Aku sudah tak bisa bergerak lagi. Kasim membuka mulut untuk membela diri. Apabila engkau sampai membunuh aku yang sudah tidak berdaya ini, engkau bakal ditertawakan orang sebagai manusia rendah budi. Tutup mulutmu bentak ke bawah jalu. Kamu membanggakan diri sebagai manusia-manusia suci dan bersih. Akan tetapi nyatanya, engkau telah menyerang orang dengan care pengecut dan curang. Apakah perbuatanmu itu bisa dipuji? Apakah engkau bukan manusia rendah budi? Jaka pekek maju selangkah. Tetapi segera berbenti lagi, karena masih agak keragu-ragu. Lalu katanya, Paman, aku seorang yang tidak tahu lapar belakang permusuhan antara dua belah pihak. Maka dari itu begini saja. Aku ingin membantu kalian, tetapi sebaliknya aku tidak ingin mencelakakan salah seorang murid pondok beligo ini. Mandaraka membuka mulut dan ikut membujuk. Katanya, sahabatku, agaknya ada sesuatu hal yang tidak pernah terpikir olehmu. Ketahuilah jika engkau tak sanggup membunuh dia, sebentar, ya, sebentar lagi setelah tenaganya pulih, dia akan membinasakan kami. Akan tetapi engkau pun tak mungkin bisa luput dari kematianmu. Tetapi Kasim yang licin sudah tertawa. Katanya, tetapi dengan sahabat di dalam kantung itu, aku tidak bermusuhan sama sekali. Dan bukan hanya itu. Dia pun malah bukan anggota Gagak Rimang. Ah, aku tahu bahwa Lui Wadi telah menangkap dia dengan maksud yang tidak baik. Huhu memang orang-orang. Gagak Rimang merupakan manusia-manusia yang tidak segan-segan untuk melakukan kejahatan. Jaka Pekik menjadi serba salah. Dalam hatinya cukup menyadari, bahwa Kasim bukanlah manusia baik. Meskipun demikian ia tidak ingin membunuh orang ini. Akan tetapi di samping itu pun ia mempunyai alasan lain. Kalau ia bertindak membunuh murid pondok beligo ini, akan berarti ia sudah berdiri di pihak Gagak Rimang. Dan dengan sendirinya, dirinya telah bermusuhan dengan enam golongan yang memusuhi Gagak Rimang, dan berarti pula, dirinya sudah memusuhi kakek gurunya, paman-pamannya, dan perguruan kemuning pula. Sebaliknya ia mengetahui dengan metu kepala sendiri, bahasa Lawa Ijo seorang buas yang suka menghisap darah manusia. Lalu ayah angkatnya, Kerti Windu juga sudah melakukan banyak pembunuhan-pembunuhan secara serampangan, sehingga dia dimusuhi banyak orang. Mengingat itu, merupakan bukti pula bahwa perbuatan-perbuatan mereka memang tidak baik. Malah ia sendiri pun pernah pula dipesan oleh kakek gurunya, agar dalam keadaan bagaimanapun, ia dilarang berhubungan dengan orang-orang Gagak Rimang. Agar kemudian hari tidak mengalami bencana yang tidak diharapkan sebelumnya. Malah ia segera teringat pula akan pengalaman ayah angkatnya Wijaya, karena memperistrikan gadis anggota Gagak Rimang, telah mati membunuh diri. Kemudian ia ingat pula bahwa Kasim ini seorang murid Kiai Badrun yang hatinya amat mulia. Dalam usahanya untuk menuntun Kerti Windu ke jalan yang benar, ulama Islam yang baik hati itu terpaksa mengorbankan jiwanya, setelah menerima pukulan sebanyak 13 kali dari Kerti Windu. Pengorbanan Kiai Badrun ini menurut pendapatnya, merupakan pengorbanan yang amat mulia. Pengorbanan yang jarang terjadi di dalam dunia ini. Oleh sebab itu mana bisa ia membunuh murid Kiai Badrun yang mulia hatinya itu? Alasan itu masih ditambah lagi dengan pelajaran yang pernah diterima dari Kasim ketika itu. Maka bagaimanapun pula hubungan antara dirinya dengan Kasim, bisa diartikan antara murid dengan guru. Tetapi sebaliknya ia memang mengin syafi, bahwa terbukanya 12 pembuluh darahnya, Kasim mempunyai maksud yang tidak baik. Meskipun demikian semua itu ia masih bisa memberikan maafnya juga. Seperti diketahui bahwa Jaka Pekik seorang pemuda yang tidak bisa melupakan budi kebaikan seseorang. Jika seseorang mempersakiti hatinya, dalam waktu yang tidak lama, ia sudah mencari-cari alasan untuk meringankan arti jahat dari perbuatan orang itu. Sebagai contoh, ialah perbuatan-perbuatan Wang Sedipa, Surang Rana, Sri Tanjung merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak patut. Namun tanpa diminta, dalam hatinya ia sudah memaafkan orang-orang itu. Maka dari itu terhadap Kasim pun, ia sudah tidak mendendam lagi. Berulang-ulang Lui Hwadi mendesaknya, tetapi Jaka Pekik belum bergerak. Namun setelah beberapa kali Lui Hwadi terus mendesak juga, akhirnya berkatalah ia, Paman, cobalah engkau mencari daya agar aku tidak usah membinasakan, sebaliknya dia pun tak akan mencelakakan kalian. Lui Hwadi tidak segera bisa menjawab, karena merasa heran dan bingung, apa yang harus diperintahkannya kepada bocah ini. Tiba-tiba Mandaraka telah berkata, Sahabatku, aku tahu bahwa engkau seorang berhati mulia, dan kami pun kagum atas sikapmu itu. Dan sekarang begini saja. Tolong, seranglah dia dengan totokan pada dadanya. Totokan itu tak akan membahayakan jiwanya, tetapi sebaliknya Kasim tak akan bisa mengerahkan tenaga saktinya untuk beberapa lama. Sesudah engkau merobohkannya, aku akan memerintahkan orang supaya mengangkut orang ini keluar dari benteng, tanpa kami ganggu keselamatannya. Mendengar itu, Jaka Pekik cukup tahu, bahwa totokan itu hanya akan berakibat terhalangnya hawa tulang dari pusar dan tidak pula membahayakan jiwa orang. Maka dalam hatinya ia menyetujui. Tetapi Kasim seorang cerdik. Maka teriaknya, Sahabat yang baik hati, engkau jangan sampai kena ditipu oleh mereka. Totokanmu memang tak akan membahayakan jiwaku. Namun di dalam keadaan aku tidak berdaya itu, mereka tentu akan membinasakan jiwaku. Apakah engkau akan bisa mencegah mereka? Tutup mulutmu, Bangsat teriak kebojelu penasaran. Kami sudah berjanji tidak mencelakakan engkau. Apakah kata-kata lima orang penasihat dari Raja Gagak Kerimang tidak mempunyai harga dan tidak bisa dipercaya? Jaka Pekik bisa mengerti bahwa Yoga Suara dan yang lain mempunyai kedudukan tinggi di dalam Gagak Kerimang. Oleh sebab itu kejujuran mereka tidak bisa disangsikan lagi. Dari mereka itu, ia hanya meragukan kesungguhan Lawa Ijo. Maka ia segera bertanya, bagaimanakah dengan Paman Lawa Ijo? Kali ini aku pun tak akan menyerang dia sahutnya bersungguh-sungguh. Hanya kalau kemudian hari sampai bertemu, aku pasti mengadu jiwa dengan bangsat itu. Baiklah sahut Jaka Pekik. Aku percaya bahwa para paman patut dipercaya dan tak mungkin menjilat lagi ludahnya. Sekarang, maafkanlah aku Paman Kasim, aku terpaksa harus berbuat kurang ajar kepadamu. Tetapi karena dirinya di dalam kantung, ia tidak bisa melihat dan hanya bisa mendengar dari pernapasan orang dengan melangkah pelan-pelan. Setelah berhadapan dengan Kasim, ia masih berkata lagi, Paman Kasim, demi kebaikan dua belah pihak aku terpaksa bertindak untukmu. Maka aku maafkanlah. Dengan tertawa getir Kasim menjawab, badanku sudah tak dapat digerakkan lagi. Maka terserahlah. Mendadak terdengar seruan tertahan berbareng antara yoga suara, celeng kemaduh dan lurih wadi, celaka. Hampir berbareng dengan seruan itu, ia merasakan semacam hawa yang sangat dingin menerobos masuk ke dalam badannya lewat telunjuk yang dipergunakan menotok dada Kasim. Maka sambil menggigil, ia mendengar caci maki kebojalu dan jala tunda terhadap Kasim. Mendengar caci maki mereka itu, ia menjadi sadar bahwa meskipun tubuh Kasim tak bisa bergerak lagi, namun orang itu masih mempunyai sedikit tenaga yang lalu dipusatkan pada jari tangannya. Pada saat ia menotok, maka Kasim telah menempatkan jari tangannya pada dada yang akan ditotok orang. Dan karena jaka pekek tak bisa melihat, ia tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh Kasim. Jarinya menyelonong terus, dan sebagai akibatnya dua jari berbenturan. Lalu tenaga dari Aji Banyu Sewindu segera menerobos masuk dalam tubuh jaka pekek. Karenanya jaka pekek terluka, tetapi sebaliknya Kasim pun mendapat pukulan keras. Karena untuk membela diri ia telah memusatkan tenaganya pada jari. Dan dengan digunakannya tenaga itu, sekujur badannya lantas saja bergemetaran keras, mukanya pucat pasi dan badannya kaku. Di antara mereka yang paling berangasan adalah kebojalu. Maka dengan amat penasaran ia sudah mencaci maki kalang kabut. Tetapi sebaliknya yang lain hanya berdiam diri. Karena mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Kasim itu tidak salah, karena ia mempunyai hak penuh untuk membela diri. Yang paling merasa gembira saat sekarang ini hanyalah Kasim. Ia beranggapan bahwa bocah di dalam kantung ini masih muda, maka tenaga saktinya tentu masih rendah. Maka sesudah totokan oleh Aji Banyosa Windu, bocah itu akan segera mati. Sebaliknya dirinya sendiri, ia bisa memastikan bahwa dalam waktu yang tidak lama, tenaganya akan sudah menjadi pulih, dan ia akan bisa membinasakan semua orang. Ruangan itu kembali sunyi dan menegangkan, karena semua orang sudah mendapatkan luka. Lalu beberapa lama kemudian, tiba-tiba api penerangan di dalam. Ruangan ini padam, mungkin kehabisan minyak. Dalam keadaan gelap pekat itu, yoga suara bisa mendengar pernapasan Kasim sudah tidak tersengal-sengal lagi. Dengan kenyataan itu, ia menginsyafi bahwa hawa murni dalam tubuh orang itu telah terkumpul kembali. Berulang kali ia mengerahkan tenaga saktinya, tetapi setiap usahanya, hawa dingin dari Aji Banyosa Windu itu selalu menerjang ke pusarnya, dan tanpa bisa dicegah lagi, ia kembali menggigil kedinginan. Karena itu ia menghela nafas, dan harapannya sekarang habis ludas. Rasa putus asa yang mempengaruhi yoga suara ini, sebenarnya juga sedang mempengaruhi semua orang di dalam ruangan ini. Dan setelah segala usaha yang ditempuh gagal secara total, maka mereka merasa tidak mungkin lagi bisa lolos dari kebinasaan. Dalam keadaan yang menegangkan ini, harapan mereka satu-satunya agar Kasim segera membunuh dan menjadi lega. Tetapi di antara mereka, adalah Louis Wadi dan Mandaraka yang masih sangat penasaran. Karena dua orang ini merupakan penganut paling setia gagak rimang, yang mempunyai cita-cita amat besar sekali. Kakang Mandaraka kata Louis Wadi. Engkau dan aku sudah banyak membuang waktu untuk menghidupkan semangat para bupati dan adipati, untuk melawan pengaruh Mataram, sehingga mereka berani mengangkat senjata melawan Mataram. Bagi kita, pedoman satu-satunya melawan kepada Mataram, ada Iah Sunan Giri. Kenyataannya beliau tidak mau mengakui Mataram. Pendirian Sunan Giri itu sejalan dengan cita-cita kita yang sudah dirintis oleh Almarhum Raden Haria Penangsang dan Raja Gagak Rimang. Mataram harus hancur, karena Mataram bukan keturunan demak. Mataram harus hancur, karena tidak mempunyai hak atas kerajaan. Tetapi ah, mimpi pun tidak, bahwa sebelum usaha kita berhasil, hemaku akan mati. Pada saat itu Jaka Pekek sedang mengerahkan hawa panas dalam tubuhnya untuk melawan hawa dingin dari Aji Banyu Sewindu. Meskipun demikian apa yang dikatakan orang masih tidak luput dari penangkapan telinganya. Mendengar cita-cita mereka yang bertujuan melawan kekuasaan Mataram itu, pikirnya, kalau benar orang-orang ini bercita-cita demikian, apakah bisa dikatakan manusia-manusia sesat dan disebut siluman? Bukankah mereka merupakan pejuang-pejuang sejati yang patut dipuji? Sebenarnya Jaka Pekek belum mengerti akan tujuan peperangan antara Mataram dengan para bupati di wilayah timur ini. Akan tetapi di dalam hatinya, tanpa dipengaruhi oleh siapapun, ia tidak suka kepada Mataram. Ketika itu terdengar Mandaraka menyahut, hembukankah sudah semenjat? Dahulu aku berpendapat, bahwa kalau hanya Gagak Kerimang melulu, kekuatannya tidak akan bisa melawan Mataram. Kalau mau melawan Mataram, para bupati di wilayah timur ini harus bersatu dan bersama-sama melawan dibantu oleh Gagak Kerimang. Sayang, sayang sekali. Para bupati itu kebanyakan amat mementingkan diri pribadi dan kedudukannya. Mereka melawan sendiri-sendiri dan akibatnya wancur. Sedang Sunan Giri yang kita jadikan pedoman perlawanan, tak juga mau berusaha mempersatukan kekuatan itu. Hem, akibatnya, engkau tahu, saudara seperguruan ku bupati Ponorogo, gugur dalam perang. Jaka Pekik terkejut. Ia ingat akan Rara Inten. Ketika itu gadis itu dilindungi oleh Sarkara yang sudah luka-luka dikejar prajurit Mataram. Lalu bertemu dengan kakek gurunya. Tiba-tiba terdengarlah bentakan kebojalu, jangan ribut. Nyawamu sudah diambang pintu maut, apakah perlumu kamu membicarakan perjuangan? Semua hanya omong kosong. Kau mengatakan para bupati tidak mau bersatu malawan Mataram. Tetapi nyatanya, kita sendiri saling cakar dan saling bunuh hanya memperebutkan kedudukan. Huhuh, apakah hengka sudah gila, tua bangka mandaraka? Engkau menyesatkan Sunan Giri tidak mau campur tangan. Tetapi gagak kerimang sendiri? Huhuh, memalukan. Malah, karena kesalahan beberapa anggota kita, membuat banyak perguruan memusuhi kita. Bersatu, omong kosong. Bicara di mulut gampang. Tetapi buktinya, bukan saja kita gagal menggerakan perlawanan terhadap Mataram. Malah kita hampir binasa dipukul oleh bukan orang Mataram. Huhuh, omong kosong. Tetapi kalau Raja Gagak Kerimang masih hidup, dengan mudah kita menaklukan enam golongan yang membanggakan dirinya dari aliran suci bersih itu. Mereka tak akan berani memusuhi kita, mandaraka memela diri. Kau manusia gila teriak kebojalu. Orang yang sudah tiada, aduh. Kebojalu tidak bisa meneruskan kata-katanya itu, karena secara tiba-tiba hawa dingin dari Aji Banyu Sewindu telah menerjang ke dalam perutnya. Mendadak terdengar bentakan celeng kemaduh, diam semuanya. Bentakan celeng kemaduh itu amat berpengaruh. Sehingga semua orang berdiam diri. Sementara itu Jaka Pekik menjadi bingung. Lalu dalam hatinya timbul beberapa pertanyaan. Menurut pendengarannya ini, berarti orang-orang Gagak Kerimang bukan merupakan kumpulan manusia-manusia jahat seperti yang dituduhkan orang. Mereka mempunyai cita-cita juga, untuk melawan pengaruh Mataram. Mengingat itu ia segera bertanya kepada Louis Wadi, aman. Bolehkah aku bertanya tentang tujuan dari perkumpulanmu ini? Arh, jadi engkau belum tahu sahut Louis Wadi agak melengat. Hmm. Aku amat menyesal sekali, secara tidak sengaja telah mencelakakan engkau. Nyawamu tinggal beberapa saat lagi telah terbang entah kemana. Mengingat kita sudah hampir sama-sama mati, baiklah aku ceritakan sedikit sejarah Gagak Kerimang. Agar dalam pulangmu menghadap Tuhan, engkau tidak penasaran. Tetapi eh, saudara celeng kemadu, bolehkah aku bercerita sedikit baik? Ceritakanlah, celeng kemadu setuju. Sahabatku, marilah aku mulai menceritakan, Louis Wadi memulai. Mungkin engkau telah mengetahui dari sejarah. Dan engkau tentunya kenalkan nama Raden Haria Penangsang. Beliau adalah Bupati Jipang, Mojokerto. Dan beliau putera Pangeran Sedolepen. Siapakah Pangeran Sedolepen? Beliau adalah putera Raden Patah Raja Demak yang pertama. Tetapi beliau mati terbunuh, dan yang membunuh bernama Pangeran Mukmin atau Sunan Prawoto. Maka sebagai pembalasan, Raden Haria Penangsang telah menyuruh orang, supaya membunuh Sunan Prawoto. Dan maksudnya itu tercapai juga. Eh, nanti dulu. Perlu engkau ketahui, bahwa pada tahun 1546 Sultan Trenggono meninggal. Ketika itu, Kerajaan Demak menjadi gawat. Karena di antara para wali, terdapat perselisehan pendapat tentang pengganti raja. Kang Jeng Sunan Giri mencalonkan Sunan Prawoto. Sebaliknya Kang Jeng Sunan Kudus mencalonkan Raden Haria Penangsang, karena beliau putera Pangeran Sedolepen, yang merupakan keturunan Sultan Demak, dan mempunyai hak penuh atas takhta Kerajaan Demak. Tetapi Kang Jeng Sunan Kali Jaga mempunyai calon yang lain lagi. Ialah Hadi Wijoyo, menantu Sultan Trenggono, yang ketika itu menjabat sebagai Bupati Pajang. Karena terjadi pertentangan pendapat sebagai pengganti raja itu, suasana di Demak amat tegang dan berbahaya. Dalam keadaan demikian ini Raden Haria Penangsang memerintahkan orang supaya membunuh calon dari Sunan Giri, ialah Sunan Prawoto yang dahulu sudah membunuh ayah Raden Haria Penangsang, ialah Pangeran Sedolepen. Utusan itu berhasil telah membunuh Sunan Prawoto bersama istrinya. Setelah Sunan Prawoto meninggal, maka tinggal dua calon terkuat sebagai pengganti raja. Bukan lain Hadi Wijoyo Bupati Pajang dan Raden Haria Penangsang. Ya, masing-masing mempunyai penyokong kuat. Tetapi celakanya, keturunan-keturunan Sultan Trenggono berpihak kepada Hadi Wijoyo. Apakah sebabnya? Yang pertama, Hadi Wijoyo menantu Sultan Trenggono. Kedua, Pangeran Hadiri atau suami Ratu Kalinyamat, telah dibunuh mati pula oleh utusan Raden Haria Penangsang. Dan yang ketiga, karena Ratu Kalinyamat membenci kepada Raden Haria Penangsang, maka antara Ratu Kalinyamat dan Hadi Wijoyo terjadi suatu perjanjian yang antara lain, bahwa Pangeran Pangiri, Putra Sunan Prawoto, harus diambil menantu oleh Hadi Wijoyo. Setelah menjadi menantunya, dan padahal Pangeran Pangiri masih belum pantas sebagai raja, maka Hadi Wijoyo yang mewakilinya. Menjadi raja mewakili menantunya. Jadi, semua itu merupakan siasat untuk mencapai kemenangan, dan agar bisa disetujui oleh para wali. Ternyata siasat yang demikian ini hebat hasilnya. Karena Hadi Wijoyo menjadi raja hanya mewakili Pangeran Pangiri, maka para wali memberikan persetujuannya. Dan jadilan Hadi Wijoyo sebagai pengganti raja, lalu keratonnya dipajang. Raden Haria Penangsang yang tahu akan siasat ini menjadi marah sekali. Beliau tak mau tunduk kepat pajang. Karena beliau merasa lebih berhak atas kerajaan, dibanding dengan Hadi Wijoyo. Raden Haria Penangsang sesungguhnya seorang sakti mandraguna. Akan tetapi sayang beliau mempunyai ciri gampang tersinggung dan cepat marah jika dihina. Kelemahan beliau ini dipergunakan sebaik-baiknya oleh Sultan Hadi Wijoyo yang dibantu oleh penjawi dan pemanahan. Hem, Louis Wadi berhenti menelan ludah. Sesaat kemudian terusnya, penjawi dan pemanahan merupakan manusia yang amat cerdik dan licin. Mereka mengatur siasat begini. Pertama, mereka memancing kemarahan Raden Haria Penangsang dengan menangkap salah seorang hambanya yang sedang mencari rumput. Telinga orang itu dipotong sebelah, dan telinga yang masih digantungi surat tantangan. Maksud dari siasat ini, Raden Haria Penangsang tentu akan menjadi marah dan melayani tantangan itu seorang diri. Sedang siasat yang kedua, penjawi dan pemanahan menggunakan Suto Wijoyo sebagai umpan. Suto Wijoyo disuruh mengendarai kuda betina dan bersenjata kiai peleret. Mengapa mengendarai kuda betina? Bukan lain karena penjawi dan pemanahan cukup tahu, bahwa kuda Raden Haria Penangsang yang bernama Gagakrimang itu tentu akan menjadi binal dan tidak bisa dikuasai lagi apabila melihat kuda betina. Dua macam siasat itu ternyata berhasil. Ketika itu Raden Haria Penangsang sedang makan. Begitu menyaksikan hambanya berlumuran darah dan telinganya digantungi surat tantangan itu, beliau cepat menjadi marah. Tanpa mengingat bahaya lagi, beliau telah berangkat tanpa pengawal seorang pun. Ketika beliau sudah tiba di tempat yang dijanjikan dalam surat tantangan itu, beliau makin menjadi marah ketika mengetahui bahwa hanya dihadapkan dengan Sutowijoyo. Begitu berhadapan, Sutowijoyo tidak melayani bertanding sebagaimana mestinya. Ia men mundur, dan dikejar oleh Raden Haria Penangsang. Selakanya, begitu kuda Gagakrimang melihat kuda betina menjadi binal. Dan membuat beliau tidak bisa bertanding sebagaimana mestinya. Lalu pada suatu ketika beliau lengah dan dapat ditombak perutnya. Tanda petik. Ah seru jaka pekek tertahan. Lui Wadi tertawa. Lalu terusnya, benar, perut Raden Haria Penangsang terluka, dan malah ususnya keluar. Tanda petik. Iiha. Tidak mati potong jaka pekek. Tidak. Beliau amat sakti, Lui Wadi menerangkan, secara mantap. Usus itu karena menyusahkan gerakannya bertempur, lalu disangkutkan pada keris di belakang punggungnya. Tanda petik. Ah mengapa disangkutkan dikeris potong jaka pekek lagi. Itulah kesembronoan Raden Haria Penangsang. Kalau tidak dikeris, mungkin selamat. Lui Wadi agak menyesalkan. Di dalam pertandangan selanjutnya, Raden Haria Penangsang berhasil mendesak Sutowijoyo yang main mundur itu. Ketika jaraknya amat dekat dan diperkirakan bisa ditikam dengan keris, beliau mencabut kerisnya, dengan maksud untuk menikam Sutowijoyo. Ya, beliau lupa bahwa ususnya disangkutkan pada keris. Maka begitu keris dicabut untuk menikam Sutowijoyo, beliau jatuh dari kuda dan gugur karena ususnya putus. Ah sayang-sayang sekali, jaka pekek getun sekali. Ya, memang sayang, Lui Wadi menghela nafas. Setelah Raden Haria Penangsang gugur, maka dengan gampang penjauhi dan pemanahan memukul Jipang. Menyedihkan ia sungguh menyedihkan. Lui Wadi menghela nafas panjang. Dan setelah beberapa saat kemudian, ia meneruskan, tetapi salah seorang hamba setia dan murid Haria Penangsang berhasil menyelamatkan diri. Namani, Ragawana. Di samping Ragawana berhasil menyelamatkan diri, berhasil juga menyelamatkan tiga benda pusaka, ialah benda Kiai Macan dan dua tombak pendek bernama Kiai Wilah. Tiga benda pusaka itu. Dahulu seluruhnya pemberian kanjeng sunan kudus, sebagai guru Raden Haria Penangsang. Sahabat, Ragawana inilah pendiri Gagak Rimang. Beliau menggunakan nama perkumpulan kami Gagak Rimang, dengan maksud untuk mengabadikan nama kudara dan Haria Penangsang. Maksudnya setiap mengenal nama Gagak Rimang, akan segera teringat pula kepada junjungan kami Raden Haria Penangsang. Pada mulanya, beliau hanya dapat mengumpulkan beberapa kawan setia, tetapi makin lama menjadi semakin besar. Sesudah Gagak Rimang cukup kuat, maksudnya akan memerontak kepada pajang. Untuk itu maka dipilihlah gunung Arjuna ini yang diperlengkapi dengan benteng dan jalan-jalan rahasia, agar dari sini bisa menyusun kekuatan dan mengatur siasat. Akan tetapi Raja Ragawana, pendiri Gagak Rimang ini, seorang yang amat hati-hati. Beliau tidak mau memukul pajang sebelum kuat benar-benar dan bisa berhasil sekali pukul. Tetapi sayang sekali, sebelum berhasil cita-citani beliau telah meninggal. Sebelum meninggal beliau telah memusyawaratkan untuk membicarakan pemilihan penggantinya. Oleh para tokoh Gagak Rimang, dipilihlah putra tunggalnya bernama Prayoga. Dan setelah diangkat menjadi Raja Gagak Rimang, beliau membuang namanya sejak kecil, dan malah menggunakan nama Gagak Rimang. Tetapi mengingat kekuatan belum cukup, maka Raja Gagak Rimang pun belum berani memberontak. Dan untuk mempersenjatai diri, beliau amat tekun meyakinkan ilmu pesaktian, di mana setelah berhasil akan menjelma seorang tokoh sakti Mandraguna. Sayang, sayang sebelum cita-cita berhasil, beliau hilang. Secara mendadak dan tidak seorang pun tahu kemana pergi. Hanya karena telah lama tidak juga muncul, kami menduga bahwa Raja Gagak Rimang telah meninggal dan entah di mana kuburnya. Dan persoalan ini baru diketahui secara jelas ketika kami tadi mendengar dari mulut manusia bangsat Kasim itu, hem, sayang. Ketika Lui Hwadi bercerita sampai di sini, tiba-tiba Jaka Pekik merasakan bahwa badannya sudah tidak dingin lagi. Serangan hawa dingin dari Aji Banyu Sawindu itu sekarang sudah menghilang. Semua itu terjadi, karena sejak masih kecil ia telah terkena pukulan wisanaga. Ketika racun dingin dari pukulan wisanaga masih mengamuk dalam tubuhnya, selama itu dalam tubuhnya terjadi perang yang tidak habisnya. Semua itu membuat tubuhnya menjadi kebal akan serangan segala macam racun dingin. Di samping tubuhnya mempunyai kekebalan, mendapatkan bantuan pula dari Kasiat Daging Kodok Bromo dan isi kitab Sutrasa Dajat Tingesti Rahayu. Karena beberapa sebab itu, maka hawa panas di dalam tubuhnya panas luar biasa, sehingga racun dari Aji Banyu Sawindu sudah bisa diusir tanpa banyak menggunakan tenaganya. Sayang benar bahwa di dalam tubuh Gagak Rimang lalu terjadi perpecahan, Lui Wadi meneruskan ceritanya. Sebagai akibat perpecahan itu, Gagak Rimang menjadi ringkih. Dan sebagai akibat selanjutnya, engkau pun mengetahui sendiri, sekarang kami menghadapi bencana kewancuran. Hai, Kasim. Bagaimanakah pendapatmu? Bukankah ini benar? Kasim mendengus. Lalu jawabnya, tidak. Engkau tidak membohong. Dan setelah kamu hampir mampus, kiranya tidak perlu bicara bohong. Seriaya berkata, Kasim perlahan-lahan berdiri, lalu melangkah ke depan selangkah. Ah seru yoga suara tertahan saking amat terkejut sekali. Karena walaupun ia sudah menduga, bahwa tenaga Kasim akan pulih lebih dahulu, mereka tidak pernah menaksir sama sekali, bahwa tenaga sakti orang itu sedemikian tinggi. Hingga dalam waktu yang belum cukup lama sudah kembali menjadi segar. Kasim dengan tubuhnya yang sudah segar, melangkah maju lagi selangkah. Menyaksikan itu yoga suara tertawa dingin. Lalu katanya memuji, murid, Kiai Badrun memang benar-benar hebat. Eh, tadi aku mengajukan pertanyaan kepadamu, tetapi belum engkau jawab. Hem, aku heran mengapa engkau tidak mau menjawab? Apakah engkau merasa malu kalau menerangkan secara jujur? Kasim ketawa bekakakan. Ia maju lagi selangkah. Lalu jawabnya, ya, aku tahu. Bahwa sebelum aku menjawab pertanyaanmu, engkau tak akan bisa mati dengan metu, terpejam. Ya, engkau tadi bertanya, mengapa aku mengetahui rahasia? Jalan-jalan dalam bentengmu ini, dan mengapa pula aku bisa tiba di sini tanpa diketahui para penjaga? Baiklah. Sekarang aku akan menjawab secara jujur. Kasim mengamati yoga suara dengan tersenyum mengecek. Kemudian katanya lagi, ketahuilah bahwa Raja Mugaga Kerimang itu sendirilah yang sudah pernah menerima aku sebagai tamu. Yoga suara terkesiap. Sebagai seorang tokoh berilmu tinggi, maka apa yang sudah dikatakan Kasim ini kiranya tidak berdusta. Akan tetapi jika jawaban itu benar, ia pun menjadi ragu-ragu. Mengapa bisa terjadi demikian? Setan alas. Bangsat licik. Engkau jangan ngacau balau, kebojelu yang berangasan sudah membentak penasaran. Jalanan rahasia di dalam benteng ini merupakan rahasia besar bagi kami. Jangankan orang luar. Para Raja Muda dan aku sebagai penasihat Raja sendiri, tidak pernah mengerti akan rahasia jalan itu. Karena yang boleh tahu hanya seorang saja, ialah pimpinan tertinggi atau Raja. Kasim menghela nafas panjang. Agaknya memang terdapat sesuatu yang memberatkan hatinya untuk menutup rahasia kunjungannya itu. Akan tetapi sesaat kemudian setelah ia mengamati tempat yang jauh, terusnya, jika kamu mendesak juga, terpaksalah aku menceritakan secara terus terang apa yang sudah terjadi dengan diriku. Menceritakan peristiwa yang sudah terjadi lama sekali, dan lebih 40 tahun yang lalu. Kamu semua tak lama lagi sudah akan mampus semuanya. Maka kamu tidak seorang pun akan bisa membocorkan rahasia jalan-jalan dalam tanah yang terdapat di dalam bentengmu ini. Hem, apa yang sudah dikatakan kebojelu justru tidak salah. Memang sebenarnya hanya Raja seorang diri yang boleh mengetahui dan menggunakan jalan rahasia itu kalau perlu. Akan tetapi nyatanya Rajamu sendiri yang telah membocorkan rahasia jalan di dalam tanah itu kepada istrinya. Tanda petik. Bohong. Bohong teriak kebojelu penasaran. Kebojelu. Engkau jangan mengacau terus. Mandaraka tidak senang dan mencegah kawannya. Setelah semua berdiam diri, maka Kasim melanjutkan. Katanya. Titik dua dan bukan hanya istri Raja yang tahu tentang rahasia jalan itu. Karena istri. Rajamu itu telah membawa aku. Bangsat. Kau jangan menghina dan menfitnah Raja kebojelu tak kuasa menahan mulutnya lagi dan mencaci maki. Kau bangsat. Pembohong besar. Setan alas. Tetapi tanpa menghiraukan caci maki kebojelu, maka Jalatunda telah bertanya. Titik dua apakah sebabnya istri Raja Gagak Rimang mengajak engkau ke jalan rahasia di bawah tanah itu? Ah, Kasim menghela nafas lagi. Lalu beberapa saat kemudian katanya, sesungguhnya amat berat hatiku untuk menceritakan rahasia pribadi yang sudah lama berlalu ini. Tetapi, karena kamu mendesak, hem. Sesungguhnya aku merasa tidak enak hati harus membongkar rahasia pribadi manusia-manusia yang sudah lama sekali meninggal dunia. Tapi, ah, jika tidak aku ceritakan secara gamblang, kamu tentu penasaran, hem. Sesudah ia menghela nafas lagi, beberapa saat kemudian katanya lagi, ketahuilah bahwa umurku sekarang ini sudah lebih 60 tahun. Ya, peristiwa itu terjadi pada waktu aku masih muda. Ya, masih muda. Masih muda. Tanda petik. Kasim memandang tempat jauh lagi. Beberapa saat kemudian ia baru meneruskan, tahukah kamu siapakah aku sesungguhnya? Namaku waktu masih muda, ialah Cinde Amoh. Mendengar pengakuan itu, semua orang kaget hampir tidak percaya kepada pendengarannya sendiri. Sedang jaka petik yang masih di dalam kantung ngasiat itu hampir-hampir saja berteriak. Nama Cinde Amoh itu segera mengingatkan kembali akan cerita ayah angkatnya Kreti Windu ketika itu. Ketika pada suatu malam dan masih di Pulau Sawu, dan didengar pula oleh Wijaya dan Sita Resmi. Ketika itu Kreti Windu menceritakan, bahwa gurunya yang bernama Cinde Amoh telah berbuat kekejaman terhadap seluruh keluarganya. Dan membuat Kreti Windu kalap seperti gila. Dalam usahanya untuk mencari Cinde Amoh guna menuntut balas itu, Kreti Windu telah melakukan pembunuhan kepada puluhan orang yang tidak berdosa. Akibatnya Kreti Windu dimusuhi oleh seluruh orang. Beberapa perguruan yang pernah dirugikan berusaha mencari dan menuntut balas. Kemudian oleh Kreti Windu diceritakan pula tentang sebabnya ia membunuh Kiai Badrun. Diakui oleh Kreti Windu, bahwa sebenarnya tidak mungkin terjadi ia bisa membunuh Kiai Badrun yang amat sakti itu kalau Kiai Badrun tidak mengalah. Peristiwanya ketika itu, Kiai Badrun berusaha menyadarkan Kreti Windu dengan memberikan nasihat-nasihatnya. Agar Kreti Windu menginsyafi kesalahan-kesalahannya, dan menghentikan perbuatannya. Namun segala nasihat Kiai Badrun yang mulia hatinya itu tidak mempan. Karena tidak mempan, maka Kiai Badrun melakukan tindakan yang berbahaya. Kiai Badrun menyanggupkan diri untuk menerima 13 kali pukulan tanpa membalas. Dengan perjanjian, apabila Kiai Badrun kuat menerima 13 pukulan itu, Kreti Windu akan tunduk dan mengangkat Kiai Badrun sebagai gurunya. Tetapi sebaliknya kalau Kiai Badrun tewas sebagai akibat pukulannya itu, tewasnya tidak akan diganggu-gugat oleh pondok beligor dan cindiamoh pun akan muncul menemui Kreti Windu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ternyata kemudian Kiai Badrun menderita luka berat pada pukulan yang terakhir, karena Kreti Windu melakukan kecurangan dengan siasat menipu, sehingga Kiai Badrun dipukulnya ketika tidak berjaga-jaga. Karena parahnya luka, sesaat kemudian Kiai Badrun yang bermaksud menyadarkan itu meninggal dunia. Tetapi setelah Kiai Badrun meninggal, cindiamoh tidak juga muncul untuk menemui Kreti Windu. Pengorbanan Kiai Badrun yang mulia itu tidak juga kuasa menyadarkan Kreti Windu, dan akhirnya Kreti Windu dimusuhi oleh seluruh golongan. Teringat akan cerita Kreti Windu itu, sekarang jaka pekek sadar. Katanya dalam hati, tak bisa salah lagi. Orang tua inilah tentu yang mencelakakan Ayah Kreti Windu. Ya, Bangsat Kasim ini telah mengangkat Kiai Badrun sebagai gurunya. Untuk menghilangkan permusuhan, Kiai Badrun yang mulia hatinya telah mengorbankan nyawanya oleh pepukulan Ayah. Ternyata Bangsat Kasim ini mendusai gurunya sendiri. Teringat akan semua itu, ia pun segera teringat akan janjinya sendiri kepada Kreti Windu ketika itu. Katanya, Ayah. Jadi orang yang membunuh seluruh keluargamu bernama Cindi Amoh? Baik. Aku akan mengingatnya. Kemudian hari, aku akan mewakili Ayah untuk membalas sakit hati ini. Ya, teringat akan semuanya itu, ia segera ingat pula akan sebabnya Wijaya dan Sita resmi membunuh diri bersama-sama. Karena bukan lain dalam usahanya untuk melindungi Kreti Windu yang nyatanya segala perbuatan Kreti Windu itu adalah gara-gara Kasim ini. Sehingga Kreti Windu hidup menderita. Makin diingat darah cakapekik makin mendidih. Dan tiba-tiba ia merasakan sekujur badannya panas bukan main seperti dibakar. Kantung wasiat Louis Wadi itu rapat sekali. Sehingga hawa di dalam kantung itu tidak mau keluar masuk. Karena itu sebenarnya kalau berdiam lama di dalam kantung, mestinya jakapekik sudah sesak nafas. Untung ia memiliki tenaga dalam yang amat tinggi dan hawa yang keluar masuk dari pernapasannya hanya sedikit. Dan sampai sekarang masih bisa mempertahankan hidupnya. Hanya sayang sekali di dalam dadanya sekarang bergolak rasa kemarahan yang meluap-luap. Maka hawa murni di dalam tubuhnya tidak dapat dikuasainya lagi dan mengamuk hebat. Beberapa saat kemudian ia merasa badannya seperti masuk di dalam neraka Jahanam. Karena tak kuasa bertahan dalam panas yang seperti membakar itu, tanpa sesadarnya ia sudah berteriak. Sahabatku, diam bentak ke bawah jalu. Bukan engkau sendiri yang menderita dan menghadapi kebinasaan. Mengapa engkau berteriak? Sebagai seorang jantan sejati, amat memalukan jika menunjukkan kelemahan sendiri di depan orang. Engkau benar sahut jakapekik seraya menenteramkan hati dan pernapasannya. Biasanya ilmu itu amat bermanfaat sekali bagi jakapekik. Akan tetapi sekarang, usahanya gagal dan ia merasakan tulangnya sangat sakit serta seluruh jalan darahnya seperti ditusuk oleh ribuan jarum yang panas sekali. Mengapa bisa terjadi begitu? Soalnya pada waktu ia mempelajari rahasia kitab antara sabda jati ngesti rahayu, ia hanya belajar sendiri tanpa mendapat petunjuk seseorang ahli. Dengan demikian berarti ia hanya meraba-raba. Ia tidak mengetahui jalan benar yang harus ditempuhnya. Membuat hawa itu tidak bisa tersalur sebagaimana mestinya karena ia sedang di dalam kantung. Tetapi bukan keadaannya di dalam kantung itu sendiri saja yang menimbulkan peristiwa tidak terduga ini. Totokan dengan Aji Banyu Sewindu itu merupakan suatu ilmu yang hebat keliwat-liwat. Dan bagi jakapekik totokan itu seakan-akan merupakan obat pasang yang sudah disulut sumbunya. Seharusnya obat pasang itu meledak. Tetapi karena masih di dalam kantung maka hawa yang keluar dari pernafasannya tidak bisa buyar dan menghantam dirinya sendiri. Akibatnya sekarang ini jakapekik menghadapi siksaan yang berat dan tengah menghadapi pula saat-saat yang amat genting. Jiwanja tinggal tergantung pada seutas rambut. Kalau tidak segera tertolong, ia akan mati di dalam kantung ini. Itulah sebabnya jakapekik tadi tidak kuasa menahan mulut dan berteriak. Sayang sekali bahwa keadaannya yang buruk itu tidak diketahui oleh semua orang yang berada di dalam ruangan ini. Mereka hanya beranggapan bahwa jakapekik berteriak karena takut mati. Dan di dalam kantung masyarakat yang hawa saja tidak bisa keluar maupun masuk ini, seharusnya orang yang berada di dalam pun tidak akan bisa mendengar suara dari luar. Karena kalau hawa tidak bisa masuk, maka suara pun tidak bisa menerobos masuk. Akan tetapi jakapekik mempunyai kelainan. Telinganya bukan telinga biasa. Tetapi telinga seseorang yang sudah bisa mencakup ilmu-ilmu rahasia yang termaktub di dalam kitab Sutrasa Bajat Tingesti Rahayu. Maka walaupun ia di dalam kantung yang rapat, ia bisa mendengar suara orang dari luar secara ajaib. Maka walaupun saat ini ia sedang tersiksa dan berjuang untuk mempertahankan hidupnya, ia bisa mendengar secara jelas apa yang diucapkan oleh Kasim. Tentunya kamu semua tahu, akan nama istri rajamu Gagak Rimang. Kasim meneruskan ceritanya, bukankah namanya Juminah? Ya, kamu harus tahu bahwa hubungan antara keluarga ku dengan keluarganya sangat erat, seperti saudara sendiri. Sebagai akibat rapatnya hubungan itu, maka oleh orang tua dua belah pihak, sejak aku dan Juminah masih kecil, telah dipertunangkan. Hem, Kasim berhenti dan menghela nafas lagi. Entah mengapa sebabnya, orang itu agaknya masih amat menyesalkan peristiwa yang sudah amat lama berlalu. Sesaat kemudian terusnya, hem celakanya diam-diam kakang Gagak Rimang sebagai. Kakak seperguruanku, mencintainya pula. Dan setelah kakang Gagak Rimang menjadi raja, pengaruhnya menjadi amat besar sekali. Hem, celakanya orang tua Juminah merupakan manusia-manusia yang gila harta dan gila hormat. Sedang Juminah sendiri pun tidak mempunyai pendirian teguh. Dan akhirnya, Juminah kawin dengan kakang Gagak Rimang. Dan, ia berhenti lagi. Beberapa saat kemudian ia baru meneruskan, setelah kawin, ternyata Juminah tidak merasakan kebahagiaan. Hatinya goyah lagi, dan teringatlah cinta kasihnya dengan aku. Dan sebaliknya, aku pun tidak bisa melupakan cinta kasihku yang sudah tertanam semenjak kecil. Maka kemudian kami sering menyelenggarakan pertemuan rahasia, sebagai pelepas rindu. Kasim berhenti lagi. Sedang orang-orang yang mendengarkan kisah itu, hatinya tegang dan berdebar-debar, disamping amat terkejut. Mimpi pun tidak bahwa istri rajanya yang cantik itu, merupakan tunangan manusia rendah ini, dan sekarang sedang mengancam jiwa dan keselamatan Gagak Rimang. Beberapa saat kemudian sesudah Kasim menghela nafas panjang, ia melanjutkan, demikianlah jadinya dengan aku. Lalu untuk bisa menyelenggarakan suatu pertemuan rahasia dan supaya lebih aman lagi, Juminah berusaha tempat yang amat baik. Yah, segalanya akan aku ceritakan secara jujur. Dan kamu harus tahu bahwa rajamu Gagak Rimang itu amat mencintai Juminah. Saking cintanya, ia selalu memanjakannya dan tidak pernah membantah apa saja yang dimintanya. Maka pada waktu Juminah mengajukan keinginannya untuk bisa melihat dan menyaksikan jalan-jalan rahasia di bawah tanah di dalam benteng ini, tanpa teringat akan larangan dan tanpa curiga, rajamu meluluskannya. Ya, rajamu sendiri yang sudah melanggar larangan dalam peraturan perkumpulan. Hingga menyebabkan Juminah tahu akan rahasia-rahasianya. Dan itulah yang terjadi. Sesudah Juminah mengetahui rahasia jalan-jalan di bawah tanah itu, maka setiap waktu yang sudah dijanjikan, aku dengan Juminah menyelenggarakan pertemuan di dalam tanah. Hem, kamu tidak perlu heran bahwa aku amat mengenal seluruh jalan rahasia di dalam benteng ini. Karena aku keluar masuk di dalam benteng ini, tanpa seorang pun mengetahui, kecuali Juminah seorang. Hahaha, kamu mendengar. Sudah tidak terhitung lagi berapa kali aku mundar-mandir di dalam jalan rahasia yang berada di dalam bentengmu ini. Maka hari ini pun tanpa kesukaran sedikit juga aku bisa masuk ke dalam bentengmu yang kuat sentosa. Hahaha, dada yoga suara dan kawan-kawannya seperti meledak. Namun demikian mereka tidak bisa membuka mulut, sedang ke bawah jalu yang biasanya berangasan dan suka mencaci itu pun sekarang terbungkam. Karena apa yang baru saja mereka dengar itu, seluruhnya merupakan suatu peristiwa yang amat memalukan dan menghina nama Gaga Kerimang. Dan bukan hanya itu. Dengan terbukanya rahasia jalan-jalan di bawah tanah yang mereka sendiri belum pernah mengetahui itu, merupakan jalan yang licin bagi musuh untuk menghancurkan benteng Gaga Kerimang yang kuat dan sentosa. Huhuh, kamu marah Ejek Kasim sambil tertawa bekakakan. Perkawinanku dengan Juminah telah digagalkan oleh Rajamu Gaga Kerimang. Dan karena aku dan Juminah sudah dipertunangkan semenjak kecil, berarti pula Gaga Kerimang telah merampas istriku yang tercinta. Huhuh karena itu permusuhanku. Dengan gerombolan sesat Gaga Kerimang mendarah daging. Aku tidak bisa hidup di dalam dunia ini bersama-sama dengan gerombolanmu. Gerombolan dan markasmu harus hancur dalam tanganku. Hahaha. Kasim mengamati musuh-musuhnya yang sudah tidak berdaya itu dengan metu berkilat-kilat. Lalu katanya lagi, ketahuilah oleh kamu, bahwa pada saat mereka kawin, aku pun hadir sebagai tamu. Dan aku pun sebagai layaknya orang, mengucapkan pula selamat dan bahagia untuk berkawinannya. Akan tetapi di dalam hatiku, ya, di dalam hatiku, aku sudah bersumpah. Pada saatnya nanti, hmm, aku harus bisa membunuh manusia yang sudah merampas istriku itu. Dan bukan hanya itu. Aku pun harus bisa menghancurkan gerombolan Gaga Kerimang Sacindile Abang. Hahaha, ternyata bahwa sekarang semua usahaku berhasil. Maka aku puas. Aku puas. Matipun aku tidak penasaran lagi. Hahaha. Setelah beberapa saat lamanya ruangan itu hening, terdengarlah yoga suara tertawa dingin. Lalu katanya, terima kasih atas keteranganmu yang jujur itu. Dan sekarang, aku yakin bahwa Raja Gaga Kerimang benar sudah meninggal. Dan sekarang, terbuka pula lah rahasia meninggalnya Raja Gaga Kerimang. Bukankah Raja Gaga Kerimang meninggal dalam tanganmu? Hem, kakang Gaga Kerimang lebih sakti mandraguna dibanding aku, sahut Kasim. Dan kami pun saudara seperguruan. Kami tahu kepandaian masing-masing. Karena masing-masing bisa mengukur diri, maka engka sudah berbuat curang teriak kebojalu memotong. Kemudian bentaknya lantang, jika engkau tidak menggunakan racun, engkau tentu sudah menyerang secara gelap seperti perbuatanmu hari ini. Kasim menghela nafas panjang. Lalu ia menggelengkan kepalanya. Jawabnya, tidak. Tidak mungkin hal itu terjadi. Karena Juminah selalu memperingatkan aku agar jangan melakukan perbuatan curang terhadap Gaga Kerimang. Juminah malah pula mengancam kepadaku, bahwa apabila aku sampai membunuh suaminya, aku tak akan diampuni dan merupakan musuh besarnya. Di samping itu Juminah pun menyatakan, bahwa dengan jalan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan rahasia dengan aku, ia sendiri sudah merasa amat berdosa kepada suaminya. Sebagai seorang istrinya, seharusnya ia merasa tidak boleh melakukan perbuatan serong. Maka apabila aku sampai membunuh Kakang Gaga Kerimang, dosa kami akan berlipat ganda dan akan dikutuk Tuhan. Hem, ah, Kakang Gaga Kerimang, mati ya. Mati sendiri. Baik yoga suara maupun yang lain amat terkejut mendengar keterangan Kasim itu. Dan sesaat kemudian terdengar kata Kasim berubah oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika itu. Katanya, kamu ketahuilah bahwa apabila benarku Kakang Gaga Kerimang mati di dalam tanganku, aku tentu sudah mengampuni gerombolanmu. Begini, begini ceritanya. Aku, aku akan menceritakan tanpa tedeng aling-aling lagi. Aku ya, aku akan menceritakan sejujurnya. Ia berhenti sejenak, lalu katanya lagi, malam itu, malam itu, aku sedang menyelenggarakan pertemuan rahasia dengan Juminah di dalam tanah. Tiba-tiba kami mendengar suara orang menghela nafas panjang. Kami sangat terkejut sekali. Karena kami menyadari bahwa tidak akan terjadi orang lain kecuali Gaga Kerimang sendiri, bisa sampai di jalan rahasia dalam tanah ini. Oleh sebab itu kami segera menyelidiki. Dan benar juga lah nafas tadi bukan lain dari Kakang Gaga Kerimang sendiri yang ketika itu tengah duduk dalam sebuah kamar. Kakang Gaga Kerimang ketika itu sedang memegang selembar kulit lembu. Dan aku menyaksikan bahwa seluruh wajahnya ketika itu berwarna merah. Kakang Gaga Kerimang membentak. Bagus sekali perbuatanmu berdua. Huhuh akan tetapi sehabis berkata, wajahnya berubah menjadi biru. Dan sesaat kemudian warna yang biru itu kembali kepada merah lagi. Perubahan itu silih berganti sampai tiga kali. Ah, Saudara Yoga Suara, tahukah engkau akan sebab-sebabnya perubahan wajah Kakang Gaga Kerimang itu? Sahut Yoga Suara, peristiwa itu terjadi, karena Raja Gaga Kerimang sedang melatih diri di dalam ilmu bajra, angin, sayuta. Ketahuilah bahwa ilmu tersebut warisan Raden Haria Penangsang, berdasar pelajaran dari gurunya, Kanjeng Sunan Kudus, Almarhum. Bukankah engkau mahir pula dalam ilmu itu? Bukannya aku seorang yang mahir, Yoga Suara membantah. Ketika itu pada saat Raja Gaga Kerimang masih hidup, beliau yang menghargai aku telah memberi petunjuk-petunjuk tentang pokok-pokok ilmu bajra, sayuta itu. Dan setelah aku melatih diri belasan tahun maka sekarang aku sudah mencapai pada tingkat yang kedua. Di dalam latihanku selanjutnya, hawa murni dalam tubuhku mencoba menerjang keluar lewat kepalaku. Sehingga aku tidak berani meneruskan lagi ke tingkat ketiga, karena aku tidak dapat menguasai hawa itu. Dan apa yang sudah engkau saksikan tentang perubahan wajah Raja Gaga Kerimang tiga kali itu, kalau tidak salah merupakan tanda, bahwa beliau sudah berhasil mencapai tataran yang kelima. Beliau pernah memberitahukan kepadaku, bahwa hanyalah Raden Haria Penangsang yang sudah mencapai tataran kesembilan. Sedangkan Raja Pertama dan Pendiri Gaga Kerimang, ialah Raja Ragawana baru menyelesaikan tataran yang ketujuh. Adik Raja Ragawana yang bernama Raga Jalu, sudah bisa mencapai tataran yang keenam. Tetapi pada suatu hari ketika sedang melatih diri dalam tataran yang ketujuh, dia telah terbakar dan mati. Sampai sekarang belum ada seorang pun yang bisa melebih Raden Haria Penangsang, mencapai tataran lebih dari sembilan. Kebojalu menyeletuk, apakah sukar? Kalau tidak sukar, ilmu bajerasa yuta ini tidak akan dianggap sebagai ilmu pelindung Gaga Kerimang sampai sekarang, jala tunda menyaut. Ilmu bajerasa yuta ini atau sejuta angin bukan nama yang asing lagi bagi para tokoh Gaga Kerimang itu. Maka begitu mereka mendengar nama ilmu tersebut, walaupun sedang menghadapi maut, mereka bernafsu untuk membicarakan lebih panjang. Mandaraka pun ikut bicara, saudara yoga suara. Apakah sebabnya terjadi perubahan-perubahan pada wajah Raja Gaga Kerimang? Mandaraka memang seorang cerdik. Dengan mengajukan pertanyaan itu, dan mengandung maksud tertentu yang amat bagus. Karena apabila sekarang ini Qasim maju beberapa tindak lagi, habislah jiwa mereka yang sampai sekarang belum bisa bergerak itu, maka sekarang timbulah keinginannya untuk mengulur waktu agar Qasim tidak segera membunuh mereka. Mereka yakin, apabila ketujuh orang itu sudah bisa bergerak, mereka akan bisa melawan Qasim dengan cara mengeroyok. Dan andai kata dalam pengeroyokan itu toh harus mati, mereka merasa lebih puas daripada tidak melawan sama sekali. Dan sebagai seorang cerdik juga, yoga suara cepat bisa menangkap akan maksud Mandaraka. Lalu ia mulai menerangkan, tentang tujuan dari ilmu Bajra Sayuta warisan dari Sunan Kudus itu, adalah untuk menjungkir balikan dua rupa hawa di dalam tubuh ini, ialah hawa keras dan lembek, hawa positif dan negatif, atau panas dan dingin. Perubahan pada wajah seseorang sudah terjadi pada saat darah di dalam tubuhnya turun ke bawah. Menurut keterangan Raja Gagak Rimang ketika itu, pada waktu seseorang mencapai tataran yang keenam, kulit di saluran badannya bisa berubah-ubah sebentar merah dan sebentar biru. Akan tetapi kalau seseorang sudah mencapai tataran yang ketujuh, perubahan hawa panas dan dingin akan terjadi tanpa menunjukkan tanda-tanda pada permukaan kulit. Yoga suara baru menerangkan sampai di situ Mandaraka sudah memutus bicaranya, dan bertanya kepada Kasim, Hai, Kasim, dapatkah engkau memberitahukan, kepada kami, bagaimanakah keadaan Raja Gagak Rimang sesaat akan meninggal dunia? Kasim tertawa dingin. Kemudian jawabnya, Huh sesudah kamu terkena totokan ilmu Banyosa Windu, di dunia ini hanya terdapat tiga golongan saja yang bisa menolong kamu. Ialah dengan menggunakan tenaga sakti dari perguruan Tuban, perguruan Kemuning dan Pondok Beligo. Akan tetapi jika tiga golongan itu tidak menolong dengan bersatu padu, dan hanya ditolong oleh salah satu golongan saja, kamu hanya bisa bergerak sementara waktu saja. Karena itu kamu jangan mimpi di siang hari bolong. Kalau hanya mengandalkan tenagamu sendiri, hal itu tak bisa terjadi. Karena itu aku bicara terus terang, bahwa semua usahamu tidak akan ada gunanya. Hmm, jika kamu mau mengakui, tentunya kamu bisa mengatakan bahwa sampai sekarang usahamu belum memperoleh kemajuan. Malah bukankah kamu merasakan keadaanmu sendiri, bahwa tubuhmu terasa kaku atau kejang? Baik yoga suara maupun yang lain memang merasakan pula kenyataan itu. Tetapi sebagai manusia, apabila masih bernafas, mereka tak akan mau menghentikan segala usaha yang mungkin bisa dilakukan. Sementara itu dengan tanpa memperdulikan perasaan orang, Kasim telah melanjutkan, menyaksikan perubahan wajah kakang Gagak Rimang itu aku kaget. Sedang Juminah menyadari bahwa suaminya seorang sakti mandraguna. Maka apabila menggerakkan tangannya dan menghantam, aku tentu akan mati saat itu juga. Mengingat bahaya yang mengancam jiwaku itu, maka Juminah telah berkata, Kakang, dalam persoalan ini akulah yang bersalah dan akulah yang berdosa. Aku istri celaka. Istri yang tidak setia kepada suami. Maka maafkanlah Kakang Cinde Amoh, dan akulah yang akan menyerahkan nyawaku engkau hukum. Mendengar kata-kata Juminah yang setengah meratap itu, Kakang Gagak Rimang berkata parau, Hem, aku hanya bisa memperistirikan badanmu, dan tidak bisa memperistirikan hatimu. Selesai berkata, dua belah matanya terbuka lebar, seperti sedang mengamati tempat jauh. Tetapi, tetapi sesaat kemudian aku menyaksikan dari matanya itu keluar darah yang mengalir turun dengan perlahan. Kemudian tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak lagi. Menyaksikan itu Juminah terkejut dan berteriak, Kakang, Kakang, mengapa kau? Tetapi Kakang Gagak Rimang tak bisa menjawab. Orang-orang yang mendengarkan merasa tegang, sekalipun dalam hatinya telah menduga sesuatu kemungkinan. Setelah berdiam beberapa saat lamanya, maka Kasima alias Cindi Amoh itu melanjutkan lagi, demikianlah karena Kakang Gagak Rimang tidak juga bergerak dan tidak juga menyahut, maka Juminah memberanikan diri untuk menarik tangannya. Tetapi betapa terkejutnya, ternyata lengan itu sudah dingin seperti mayat. Dan ketika Juminah merabah dadanya, ia mendapat keyakinan bahwa Kakang Gagak Rimang sudah benar-benar mati. Hem, menyaksikan itu aku cukup tahu akan perasaan Juminah. Hanya aku segera menarik tangannya dan membujuk, Juminah, hem, agaknya Kakang Gagak Rimang berbuat kesalahan pada saat melatih diri. Entah ilmu apakah yang sedang dilatihnya, tetapi keadaannya telah membuktikan bahwa mengalirnya hawa tulen terbalik dan Kakauk tidak bisa ditolong lagi, Juminah mengangguk. Jawabnya, engkau benar. Ia tengah melatih ilmu bajera sayutayang. Hebat luar biasa. Pada detik yang amat penting, agaknya ia mengetahui rahasia pertemuan kita ini. Sehingga ia mendapat celaka. Hem maka sekalipun dia tidak. Ku bunuh, tetapi ia binasa karena aku, dan baru saja aku akan membujuk lagi, tiba-tiba saja Juminah menunjuk belakangku seraya membentaknya ring, siapakah aku cepat memutar badan, tetapi aku tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Dan waktu aku kembali menghadap kepada dia lagi ah ternyata. Pada dada Juminah telah menancap sebilah belati. Dia sudah membunuh diri. Cinde Amoh berhenti sesaat. Tetapi kemudian terusnya bernada penasaran, hu-hau. Gagak Rimang mengatakan, bahwa dia menikah dengan orangnya, tetapi tidak menikah dengan hatinya. Sebaliknya aku, hem aku berhasil merebut. Hatinya Juminah. Tetapi aku tidak mendapatkan manusianya. Huhuh dalam. Hidupku ini hanya dia seorang yang aku cintai setulus hati. Kalau bukan gara-gara Gagak Rimang, aku tentu telah membangun rumah tangga bahagia dengan Juminah. Penuh kegembiraan dan penuh kebahagiaan. Dan dia tidak menjadi rajamu, maka Juminah tak mungkin memilih dia. Dan sekarang huhuh gerombolannya masih hidup. Ya, dia telah mati dan aku tidak bisa membalas sakit hatiku. Tetapi huhuh, gerombolannya masih hidup. Maka pada waktu itu aku menuding mayat Gagak Rimang dan Juminah sambil berkata, Hai, aku Cinde Amoh. Sejak saat ini aku bersumpah. Aku akan berusaha dan mencari segala daya untuk membasmi gerombolan Gagak Rimang. Dan sesudah aku berhasil membasmi gerombolanmu, aku akan datang kemari lagi dan akan membunuh diri di depan kerangkamu. Kamu ha, hahaha, yoga suara, hai, lawa ijo. Kamu semua akan segera binasa. Tetapi Cinde Amoh pun tidak akan bisa hidup lama lagi. Karena maksudku sekarang sudah tercapai dan dengan segala rasa puas, aku akan membunuh diri di depan kerangka Gagak Rimang dan wanita yang amat aku cintai Juminah. Ia menghela nafas panjang. Selang beberapa saat lamanya ia berkata pula, Selama beberapa tahun, setiap saat aku memikirkan daya upaya untuk menghancur leburkan Gagak Rimang. Celakanya, huhuh celakanya aku memang bernasib buruk. Tunanganku sejak kecil telah direbut orang, sedang muridku yang hanya seorang saja memusuhi aku. Kurang ajar, kerti windu murid yang tidak pandai menghargai guru. Mendengar disebutkannya nama kerti windu itu jantung jaka pekik terguncang keras dan ia segera berusaha untuk memusatkan seluruh perhatian, agar bisa menangkap seluruh kata-kata Cinde Amoh. Tetapi dengan pemusatan perhatian itu, maka hawa murni yang berkumpul di dalam tubuhnya menjadi bertambah. Akibatnya tidak lama kemudian ia merasakan tulang-tulangnya seperti membesar dan memanjang, seolah-olah mau meledakan tubuhnya. Pada saat itu Cinde Amoh justru melanjutkan ceritanya, ketahuilah sesudah aku meninggalkan tempat ini, aku segera menuju ke barat untuk mencari muridku, kerti windu. Karena sudah hamat lama sekali aku tidak pernah bertemu lagi dengan dia. Tetapi apa yang dikatakan kepadaku ketika bertemu? Sungguh diluar dugaanku. Ia memberitahukan kepadaku bahwa ia telah mendapatkan kedudukan yang cukup tinggi di dalam gagak rimang, sebagai salah seorang raja muda. Dan hebatnya, begitu bertemu dengan aku, ia sudah mencoba memujuk aku supaya masuk sebagai anggota gagak rimang. Mendengar itu sebenarnya dadaku hampir meledak dan ingin sekali menghajar murid tunggalku yang tak tahu adat itu. Namun sedapat bisa kemarahan itu aku pertahankan dan berusaha menutupinya. Karena aku cukup tahu bahwa gagak rimang mempunyai banyak tokoh sakti, dan aku tentu tak akan bisa berbuat banyak. Mendadak berkelebatlah suatu ingatan dalam menaku, bahwa memukul gagak rimang dalam keadaan utuh tidaklah gampang. Maka aku harus mencari daya memecah belah dan mengadu domba, agar di antara mereka sendiri saling bunuh. Dengan begitu berarti aku dapat membasmi gagak rimang tanpa banyak menggunakan tenagaku. Baik yoga suara maupun tokoh gagak rimang yang lain memasang telinga dengan hati yang berdebar-debar serta tegang. Mereka merasa, bahwa keadaan mereka waktu-waktu yang lalu, seakan sedang tidur nyenyak dibuai oleh mimpi indah. Hingga mereka tanpa menyadari, seorang musuh yang amat licin dan pandai sedang menjalankan siasatnya yang licik untuk menghancurkan gagak rimang. Sekarang, dalam hati mereka mengakui akan kegoblokan mereka, yang selalu mengumbar nafsu pribadi saling cakar dan saling bunuh dalam usaha mereka untuk dapat menduduki kursi raja. Gagak rimang terpecah belah, ringkih dan parah. Dan sekarang, setelah mendengar kata-kata Cinde Amoh itu, mereka sadar dan merasa amat malu sekali. Tetapi pada waktu itu, dengan paras yang tidak berubah, aku mengatakan, bahwa urusan itu bukan kecil, maka aku harus memikirkan dahulu masak-masak. Cinde Amoh melanjutkan lagi ceritanya. Tetapi beberapa hari kemudian, aku berpura-pura mabuk. Lalu aku mencoba untuk memperkosa istrinya. Dan dalam kesempatan itu pula aku membunuh ayah, istri dan anaknya. Seluruh keluarganya habis aku binasakan. Aku bisa memperhitungkan, bahwa dengan jalan itu, ia akan menjadi marah dan penasaran untuk mencari aku guna menuntut balas dan sakit hatinya. Dan jika Kreti Windu tidak berhasil mencari aku, tentu dia akan menjadi penasaran dan melakukan perbuatan-perbuatan gila. Hahaha. Orang berkata, mengenal Wata anak, tidak seperti orang tuanya sendiri. Dan mengenal anak murid tidak seperti gurunya sendiri. Aku mengenai secara baik Wata dan Tabiat Kreti Windu. Dia sebenarnya anak yang baik, hanya dia mempunyai ciri dan cacat, dia seorang yang gampang menjadi marah kalau sudah tersinggung kehormatannya. Dan kalau dia sudah marah, dia gampang menjadi kalap seperti seorang gila. Kenyataannya pancinganku benar. Dalam kemarahannya dia tidak menginsyafi telah ku pergunakan sebagai alat tujuanku. Mendengar cerita sampai di sini, kepala jaka pekik terasa pening. Ia amat marah sekali dan dadanya seperti mau meledak. Katanya dalam hati, ah jika. Begitu derita ayah bukan lain oleh tipu muslihat bangsat busuk ini. Akan tetapi dengan nadanya yang bangga cindiamoh telah berkata lagi, dengan menggunakan namaku, Kreti Windu telah membunuh beberapa orang dari beberapa perguruan. Sedang tujuannya bukan lain untuk memaksa aku agar mau keluar dan menemui dia. Hahaha, manakah mungkin aku mau menuruti kehendaknya? Walaupun dia membunuh sejuta manusia aku tetap menyembunyikan diri, namun aku selalu membayangi. Ya aku membayangi karena aku khawatir kalau dia menemui kesukaran. Dan setiap dia diancam bahaya, secara tersembunyi aku memberikan bantuan. Sehingga dia dapat bergerak secara bebas melakukan pembunuhan-pembunuhan. Ia berhenti sesaat. Baru kemudian ia melanjutkan. Kreti Windu selalu menggunakan namaku. Akan tetapi orang tahu bahwa aku tidak melakukannya. Malah kemudian orang-orang tahu bahwa pembunuhan yang menggunakan namaku, semuanya dilakukan noyeh dia. Dan akibatnya dia menanam banyak permusuhan dengan beberapa golongan. Karena Kreti Windu seorang raja muda dari Gagak Rimang, maka setiap orang memaksudkan perbuatannya itu sebagai hutang Gagak Rimang. Hahaha, di luar banyak musuh, sedang di dalam Gagak Rimang terdapat keretakan. Kamu semua tidur dan mimpi indah, sehingga tidak sadar sudah masuk di dalam perangkapku. Kamu semua saling bunuh dalam usahamu memperebutkan kedudukan raja. Hahaha, walaupun kamu mengaku pintar, tetapi nyatanya kalah licin dengan cinde amoh. Ah, hanya aku merasa sayang sekali, mengapa ketika itu Kreti Windu gagal membunuh banjaran sari murid perguruan kemuning. Tetapi ah sudah lebih dari cukup dia bisa membunuh Kiai. Badrun yang terkenal amat mulia hatinya. Hahaha, Windu memang muridku yang amat baik. Murid yang setia, sehingga bisa mewujudkan seluruh cita-cita tanpa rintangan sedikit jua. Selanjutnya cinde amoh ketawa bekakakan seperti sudah berubah menjadi edan secara mendadak. Tiba-tiba jaka pekek merasakan telinganya mengyang dan pingsan. Tetapi beberapa saat kemudian ia sudah siuman lagi. Sesungguhnya semenjak kecil ia telah banyak menderita hinaan. Tetapi apa yang diderita oleh ayah angkatnya itu, menurut perasaannya adalah seratus kali lipat lebih hebat. Karena oleh tipu musliat cinde amoh, Kreti Windu menjadi menderita, keluarganya terbinasa, namanya tercemar dan dimusuhi oleh ribuan orang, kemudian kedua belah matanya menjadi buta. Dan sekarang ayah angkatnya itu harus menderita hidup seorang diri di Pulau Sawu yang terpencil untuk menyembunyikan diri. Ah semua itu merupakan sakit hati yang tak bisa dibiarkan, dan harus dibalasnya. Saking marahnya, dadanya menjadi sesat. Dan karena kemarahannya pula, maka tenaga sakti dalam tubuhnya mengamuk hebat. Napasnya tersengal-sengal mendekati sesat. Dan akibatnya kantung masyiat milik Louis Wadi itu demi sedikit melembung menjadi seperti bola berisi manusia. Akan tetapi semua orang tidak menyaksikan, karena seluruh perhatian mereka sedang tertuju kepada cinde amoh untuk mendengarkan ceritanya. Beberapa saat kemudian terdengar cinde amoh bertanya, Yoga suara, kebojalu, lawa ijo dan yang lain apakah masih ingin bicara? Yoga suara menghela nafas panjang. Kemudian jawabnya sedih, keadaan sudah sedemikin rupa. Apalagi yang akan dibicarakan? Saudara Kasim, aku hanya ingin bertanya kepadamu. Apakah engkau masih bisa mengampuni jiwa anakku? Ketahuilah bahwa ibunya bernama Endang Berata Jaya Murid Tuban. Dan anakku belum pula menjadi anggota Gagak Rimang. Dan anakku belum pula menjadi anggota Gagak Rimang.